Selamat siang teman-teman dalam program Kesembuhan Holistik, program Coach Online yang sebenarnya serupa dengan program Pola Hidup Sehat. Cuma dalam Pola Hidup Sehat tidak ada Ayah Guru, tidak ada Ibu Sinta. Ibu Sinta ada kadang-kadang dalam program Insight. Sehingga pendalamannya, yang Ibu Sinta di PHS itu kadang satu sesi, sebulan sekali, dua bulan sekali, maka pendalamannya di camp atau di program online Kesembuhan Holistik untuk dapat paket lengkapnya dari Ibu Sinta dan Ayah Guru. Kalau dari saya itu, program lengkapnya pun ada di Pola Hidup Sehat yang gratis. Tapi di program berbayar akan ada pendalaman. Termasuk nanti juga program berbayar yang bukan dengan Ibu Sinta, tapi dengan Mas Gunggung. Karena menurut saya kalau dari sisi olah nafas, dia itu yang detail banget mau jurnal apa saja ada. Kalau saya males memboleh jurnal. Kecuali orang mau jadi dosen, dia butuhnya jurnal. Kalau Anda mau jadi dosen atau jadi mentor, memang Mas Gunggung mengajar orang untuk jadi mentor. Maka ini jurnalnya, jurnalnya, jurnalnya banyak banget. Kalau mau jadi mentor olah nafas, ya ke mereka saja. Kalau sakit mau sembuh, ke saya, ke Ibu Sinta, ke Ayah Guru. Kenapa ada modul gambar diri? Saya kasih latar belakang dulu. Waktu saya ikut, pengen dengan olah nafas Wim Hof, saya sudah bisa turun dari gula 300-an menjadi 150. Bahkan dulu tanpa olah nafas, dengan pola hidup sehatnya Dr. Tang Syutian dan Elisabeth Jubrata, lepas obat, lepas insulin. Tapi itu tahun 2009, umur baru 46. Nah, ketika mendekati 60, kampul lagi, kayaknya pola hidup sehat, nggak nyanda kalau nggak diiringi, olah hati, olah pikir, olah rasa. Lalu ikut olah nafas, ya serupa dengan Wim Hof namanya. Waktu itu mereka nggak bilang Wim Hof malah, karena gurunya bilang, aku yang menemukan metode ini. Belakangan, saya ketemu gurunya orang itu, yaitu Mas Gunggung. Itu murid Mas Gunggung, iya, kok dia bilang menemukan. Wah, nggak tahu dah, biar dia tanggung jawab. Wah, ya sudah. Terus saya cari di Google, ini Wim Hof 50 tahun yang lalu. Mas Gunggung berapa? 30 tahun lalu, 20 tahun lalu. Berarti Wim Hof duluan. Saya belajar dari Wim Hof. Masih ada satu masalah, yaitu gulanya nggak stabil. Masih fluktuatif. Lalu saya masuk serialnya John Kabat-Zinn. Nah, ternyata di situ ketemu orang-orang yang juga kanker sembuh, sikromania sembuh, masalah hormon sembuh, alergi sembuh, walaupun di Wim Hof lebih dasyat lagi sebenarnya. Di Wim Hof itu ya kanker, autoimun, diabetes, semuanya, sklerosis pada sembuh. Tapi waktu itu saya belum dalam gitu, bahwa di Wim Hof itu ada main fokus. Nah, waktu saya olah nafas, John Kabat-Zinn itu diajak, yuk kita olah nafas gunung gitu ya, namanya olah nafas gunung. Olah nafas pantai, olah nafas gratitude. Baru saya mikir, wah ini kita olah nafas. Jadi nggak banyak teori kayak saya gitu, nyampein presentasi gitu, nggak. Ya langsung praktek aja, kalau kayak di camp kesembuhan gitu ya. Teorinya sedikit, malah camp kesembuhan teorinya lebih banyak lagi. Ikut John Kabat-Zinn itu udah, ngomongin cuma 5 menit aja. Rasa itu penting untuk sehat. Kalau kita mau sehat, ya olah rasa, olah pikir. Udah ngomong begitu, 3 menit udah, yuk tutup mata, merem udah. Nggak ada musik, nggak ada soundtrack. Udah kayak senci gitu, tarik nafas pelan-pelan, buang pelan-pelan, terus nanti ngomong, gurunya ngomong pelan-pelan. Bayangin ada gunung, pohonnya banyak banget. Dari gunung itu keluar air kecil, tapi ada banyak di gunung itu air kecil, berkumpul jadi sungai, sungainya ajaib, sepanjang tahun terus mengalir, membawa air yang adalah kehidupan ke sawah, ke danau, pelan ikan. Kemana air itu mengalir? Di situ pohon berbuah, pohon hidup. Tapi air itu datang dari gunung. Di gunung itu banyak sekali pohon-pohonnya, ada binatang hutan, ada burung bersarang, beranak pinak. Semuanya mendapat makanan dari pohon, tapi pohon dapat makanan dari gunung itu. Panjang, lebar itu. 15 menit, 20 menit hampir ngomong soal gunung. Terus 2 menit terakhir itu gini, kamu itu gunung itu. Kamu itu gunung itu. Jadilah gunung. Jadilah hidup seperti gunung yang jadi berkat. Sudah selesai. Peranungan selesai. Jadi lebih banyak ngomongin gunungnya, tapi endingnya kamu itu gunung. Kalau saya kan belajar psikologi, belajar pedagogik, itu mikir, ini mah gambar diri. Kalau begitu saya dasarnya bukan gunung, saya dasarnya ilmu psikologi saja. Saya belajarnya ilmu pedagogik saja. Saya susunlah serial modul gambar diri ini. Ini cerita sedikit latar belakang. Oke. Sekarang saya akan mulai sampaikan mengenai gambar diri. Saya share screen. Gambar diri satu. Kita akan ada empat nanti. Gambar diri itu akan ada empat. Dalam rangkaian pola hidup sehat. Dimana dalam pola hidup sehat ini, kita sehat roh jiwa dan tubuh. Dan kita menyasar kesembuhan itu. Karena regenerasi sel, sistem imun, metabolisme, dan keseimbangan hormonal. Sistem imun ini tadi pagi saya ngajar yang kanker, saya post di WA Group Kesembuhan Holistik juga, baru saja beberapa detik yang lalu, mengenai Wim Hof dan kesembuhan menurut Dr. Stine Eckberg. Nah, itu dari sistem imun ini ada lebih detailnya lagi, yaitu survival circuit atau survival gen. Dimana kalau itu aktif, maka kita punya natural killer cell dan T-cellnya akan lebih hebat lagi karena memaksa tubuh untuk berpikir perlunya regenerasi sel. Nah, itu yang barusan saya post di WA Group, bisa disimak, itu pendalaman dari sistem imun. Nah, Ibu Sinta mengajarkan lima level kesembuhan ini dan sekarang ini adalah bagian dari tubuh mental. Mengenai thought, belief, attitude. Nah, dalam teori perilaku, attitude itu ada fondasinya. yaitu thought and belief yang salah satunya, banyak sekali. Ada mindset di situ. Maka salah satunya adalah gambar diri. Gambar diri itu bagaimana kita memandang diri kita. Tadi lagu bagus banget. Apakah kita memandang diri kita itu utuh? Utuhnya apa? Kalau bagi saya utuh itu roh, jiwa, dan tubuh. Roh ini hati nurani yang terdalam. Jiwa itu pikiran perasaan kehendak. Perasaan kita dalami dalam modul inner healing. Bisa satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, panjang juga. Nanti adakan ada pendalaman terus. Nah, pikiran itu salah satunya adalah mengenai gambar diri. Nanti ada personality, ada mengenai mindset. Ada mengenai drive juga sebenarnya, kehendak atau ego. Nah, sekarang saya dalami yang pikiran, bahkan hanya dibatasi lagi pikiran mengenai diri sendiri. Jadi apa itu definisi gambar diri itu? Sebelum saya definisikan, tujuan dari pelajaran gambar diri itu untuk bisa menjawab kalau ditanya kamu itu siapa. Bagaimana kita mendefinisikan diri kita. Ada orang, ya apa ya? Bingung, ya. Aku ini apa ya? Atau ada, ya aku ini orang sial yang banyak sakit, lahir di keluarga miskin, penyakitan, banyak alergi. Orangtuaku meninggal waktu kecil, keluarga aku tujuh bersaudara, tiga mati kecelakaan, kakakku kena kanker, dan sekarang aku kena sklerosis. Kami keluarga yang terkutuk, kena sial. Sebagai anak saya salah, sebagai mahasiswa saya salah. Sebagai istri saya pun salah, sebagai ibu saya pun diperontak sama anak. Ya, karena saya ini nggak ada gunanya hidup di dunia ini. Lebih baik saya mati saja. Itu definisi yang parah sekali. Tapi ada orang yang mendefinisikan dirinya, aku orang sial, aku orang kena kutuk. Gambar diri nantinya, kalau kita selesai pelajaran empat sesi, kita akan bisa menjawab, aku itu mau jadi apa. Kalau anak remaja, bingung itu nggak masalah, nggak masih kecil. Bagaimana kalau orang sudah tua, sudah umur, sudah punya cucu, mau jadi apa? Jadi apa ya? Mau jadi apa? Ya, saya udah jadi seperti ini. Nggak punya definisi. Hidup itu untuk apa ya? Ya, sudah umur ya. Sudahlah ngerawat cucu saja. Nggak ada sebuah tujuan yang kekal, atau ilahi, atau mulia. Bahkan mungkin ada yang bertanya, kenapa saya dilahirkan? Kenapa nggak mati saja waktu aku lahir dulu? Nah, untuk itu semuanya, maka gambar diri itu kalau diringkas, definisinya pendek saja kok. Self-image terapi. Self-image healing. Kesembuhan self-image. Kesembuhan gambar diri, yang kadang saya disebutnya citra diri, tapi sebenarnya gambar diri lebih bagus. Artinya lebih ke maksudnya, daripada citra, tapi gambar. Nah, gambar diri itu bagaimana orang menilai dan berhubungan dengan dirinya sendiri. Orang itu kan menilai dirinya. Aku ini siapa ya? Ya, menurut saya saya ini orangnya, ya, lumayan baik lah. Kalau benar-benar baik, benarnya nggak apa-apa. Tengkata ngaku-ngaku. Tapi menilai dirinya baik itu masih bagus. Ya, saya ini orang yang tidak layak, saya ini debu, tanah liat, orang berdosa, orang hina. Ada masalah di sini sebenarnya. Kalau itu adalah sebuah kesadaran akan dosa, bagus. Merasa hina, merasa nggak layak, merasa orang berdosa, itu bagus. Nah, kalau itu sebuah langkah pertobatan. Tapi kalau sudah setahun, dua tahun, lima tahun bertobat, masih seperti itu, maksud saya aneh. Salah, ada yang salah. Harusnya dia sudah, kalau sudah setahun bertobat, sudah lima bulan beragama, ketemu Tuhan, harusnya memandang dirinya, aku ini orang yang dulunya berdosa, tapi sekarang saya orang yang kudus. Aku orang yang tidak layak, onani, masturbasi, nonton film porno, nipu, mikir jahat, iseng, jahil. Tapi itu saya yang dulu. Sekarang saya adalah hamba Tuhan, hamba Allah, hamba Allah. Saya dilayakkan dan dikuduskan. Saya sebagai orangnya Tuhan yang sama Tuhan masih ditaruh di bumi ini. Nah, ini kan memandang diri sendiri. Nah, cara pandangnya kan penting sekali nanti dalam menghadapi keadaan, menghadapi situasi, keyakinan sembuh atau mati, keyakinan ditolong apa tidak. Ah, saya ini, ya hidung saya kan cuma casingnya saja. Dalam tubuh saya ini yang adalah hanya bungkusnya, ada di dalamnya ada roh Tuhan. Aku ini asalnya dari Tuhan, rohnya Tuhan. Rohnya Tuhan ini lahir dalam kandungan ibuku. Aku bukan punya ibuku, tapi dia orang yang dididikan Tuhan melalui aku menjadi orang tua jasmaniku. Nanti aku mati, aku balik ke Tuhan. Itu sudah secara pandang yang berbeda lagi. Yakin mati balik ke Tuhan, dia nggak takut mati. Orang sakit itu kan masalahnya takut mati. Begitu takut mati, stres, hormon kacau, autoimun kacau, semuanya kacau. Tapi untuk mencapai pada kesadaran memandang diri sendiri ini kan nggak gampang. Gimana bisa memandang begitu? Makanya gambar diri ini, walaupun sudah belajar empat sesi pun, nanti kalau setahun lagi, dua tahun lagi ketemu saya, pasti akan dapat arti baru lagi dan diperbarui lagi. Contoh misalnya, ada orang yang kemarin saya ketemu, orang lalu ngobrol. Pak, gimana Pak perjalanan ngajar-ngajar kayak begini? Ya dulu saya ini gratis pun ya ngajar juga, Pak. Ada orang yang mau saya ajar-ajar. Saya racunnya senang banget. Lah kenapa? Karena orang bilang ini salah pelajarannya, sesat ini, nggak bener ini. Jadi butuh diterima. Jadi berbuat baik itu motivasinya sebenarnya pengen untuk supaya dirinya merasa enak, merasa diterima. Itu bukan kasih. Itu masih egois. Ini bisa dibayangin. Coba orang misalnya mau ngajar, katakanlah saya aja lah biar gampang. Saya ngajar olah nafas gratis. Aduh, saya ngajar gratis. Kasian untuk orang-orang pada sakit, nggak punya duit, nggak punya obat. Ya kalau mereka bisa sembuhkan. Terus sudah nggak jadi gratis, tulus. Terus misalnya gini, alah nggak bener tuh kajarnya. Aku nggak percaya sama Pak Jarod. Udah tulus. Udah karena gratis dianggap murahan. Nah, kalau saya tidak tulus, ya sudah lah tutup aja. Apa yang saya cari, apa yang saya lakukan, itu sebenarnya tergantung gambar diri saya. Kalau gambar diri saya itu betul-betul emang saya itu butuh penerimaan. Kalau saya dianggap sesat, dianggap salah, ya kan nggak enak. Kan saya hidup ini butuh dianggap benar. Kalau ada yang mau saya ajari, membuat saya merasa benar. Di situ sebenarnya perbuatan saya itu didasari pada sebuah pepak pandangan. Saya menilai diri saya itu nggak berharga, karena banyak orang nggak menghargai saya. Dan saya mencari penghargaan dari pengakuan orang lain, dan supaya diakui, saya ngajar gratis. Ini orang yang kayak begini masih gampang ngecewa. Lalu kebetulan nggak dihargai. Udah capek-capek ngajar, nggak dihargai. Emangnya saya butuh mereka. Mereka yang butuh saya. Kan gitu kan. Marah, stres, strogul. Ini gambar. Ini berbicara gambar diri loh sebenarnya. Yang sebenarnya udah belajar pun gitu. Gambar diri gue mesti. Aku ini siapa? Kalau saya merasa bahwa merasa apa? Nanti kita lanjutkan dulu. Tapi itu adalah gambar diri. Gambar diri adalah bagaimana orang memandang dirinya. Terus apa lagi? Gambar diri adalah bagaimana orang berhubungan dengan dirinya sendiri. Maka lagunya bagus banget. Lagu utuh tadi. Awalnya pakai perhiasan semuanya. Lu ngaca. Sampai akhirnya perhiasannya dilepasin semuanya. Udah aku ya aku ini tanpa perhiasan. Aku cantik karena di apa yang ada dalam diriku secara utuh. Dan itulah sebenarnya juga berbicara mengenai gambar diri itu dibangun, ditentukan salah satunya dengan di depan kaca, ketahuannya dengan depan kaca. Waktu Anda depan kaca itu Anda menilai gimana? Anda bersyukur dengan yang di dalam kaca itu? Anda menyesal hidungnya bunder, lubangnya gede? Atau Anda di depan kaca itu lihat hidung yang bunder, lubangnya gede? Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu yang hidungnya mancung-mancung, tipis-tipis itu Tuhan. Pilak sedikit aja mampet Tuhan. Aku ini lubangnya gede begini Tuhan. Aku pilak sampai malah, malah raja kagak mampet-mampet. Terima kasih Tuhan untuk hidungku yang bunder dan lubangnya gede. Tuhan boleh berkata, halau wakbar, haleluya. Terima kasih buat lubang hidungku yang gede. Jadi Anda di depan kaca itu bersyukur, atau Anda mengeluh. Kenapa sih hidungku begini? Kenapa sih mataku begini? Coba belok sedikit, coba hitam sedikit. Kenapa sih halusku begini? Di depan kaca aja menderita. Gimana dianihaya? Di depan kaca aja menderita. Gimana punya hutang? Betapa rentannya ketika orang dengan dirinya sendiri aja mengeluh. Gimana dengan orang lain? Wah ngeliat diri sendiri aja menderita. Gimana diliat orang lain? Ngeliat diri sendiri aja nggak bisa bersyukur. Apalagi diliat orang lain, dilirik, diamat-amati. Udah GR aja begitu diamat-amati. Ini pasti menghina saya, ini pasti menilai saya. Siapa yang menilai? Jangan-jangan iya. Orang yang minder itu gampang kesinggung. Apalagi dihina beneran, jelek, jelek. Kalau saya ada orang yang berkata, jelek, jelek. Saya begini, siapa sih? Kok nggak ada siapa-siapa? Aku ya? Saya nggak merasa jelek. Kalau di mal ada teriak, maling, maling. Saya nggak lari sih. Kalau ada, lari nggak? Kenapa lari? Tadi habis maling emangnya. Harusnya Anda nggak lari kan? Maling, maling. Kenapa lari? Maling beneran. Kenapa diledek marah? Kena. Kenapa merasa kena? Harusnya kita nggak merasa kena. Maka kita harus memandang diri sendiri, tapi juga mengubah diri. Tapi pertama, saya mau jelaskan soal memandang diri. Kalau saya memandang diri, saya bukan maling. Anda teriak maling, ya saya nggak lari. Tapi kalau Anda memang merasa maling, kok ketahuan ya? Padahal yang diteriakin yang lain. Jadi itu namanya gambar diri, memandang diri. Oke, sekarang itu pengertiannya. Lalu banyak orang yang memandang dirinya jelek padahal cantik. Berarti secara fisik, dia cantik, tapi memandang dirinya jelek. Kenapa? Ya karena mungkin dia merasa bahwa dirinya ada yang kurang. Atau ada yang lain, nggak tahu. Yang pasti kebalikannya. Ini yang sebelah kanan namanya Nick Fucic. Dia nggak punya tangan, kakinya cuma 5 cm, 10 cm pergelangannya dari pangkal paha ke telapak kakinya. Kalau dia ceramah, ada orang lain yang harus ngotong dia, taruh di atas meja. Dia menjadi motivator kelas dunia. Kalau panggil dia, sama kayak John Maxwell, 100 ribu dolar untuk satu kali datang, tiga hari misalnya, tapi itu nanti dia hanya ngisi satu dua sesi yang lain timnya. Itu 100 ribu dolar, 1,5 miliar. Termasuk juga Nick Fucic ini. Tapi sebelum dia mencapai kehidupan seperti itu, dia berjuang dengan penyesalan dirinya. Kenapa aku cacat? Kenapa nggak punya kaki? Sampai dia menemukan mindset yang benar, gambar diri yang benar, bahwa tubuhku hanya casing, bahkan ini bisa menjadi keunikan. Dan dia membangun konsep hidupnya. Dan konsep dunia bagus banget. Dijalani, dihidupi, orang tertarik dengan hidupnya, orang malah panggil, nggak langsung ujuk-ujuk tiba-tiba terkenal dan mahal dan kaya. Yang sebelah kiri adalah Lena Maria, yang ngambil pisang dengan kakinya, bukan nggak sopan, memang dia nggak punya tangan. Tapi kalau saya lanjutkan lagi, akan banyak orang kisah-kisah yang cacat secara fisik, tapi mereka hidupnya bermakna, antusias, mukanya berseri-seri, matanya berbinar-binar, dan hidup bahagia. Ceritanya berbeda-beda, kisah orang tuanya berbeda, tapi ada benang merah yang sama. Yaitu mereka semuanya berhasil melewati lembah air mata, lembah penyesalan, sampai pada sebuah pencapaian hidup secara psikologis, pencapaian hidup secara mental, atau sehat mentalnya, di mana mereka mengucap syukur dengan dirinya. Dia memandang dirinya dasyat dan ajaib. Dia memandang dirinya berharga, sama seperti Tuhan memandang dia berharga. Dia memandang dirinya yang ada kekurangan fisik, tapi berpikir bahwa fisik bukanlah segala-galanya. Sehingga akhirnya bisa mensyukuri hidupnya. Orang yang mensyukuri hidupnya ya sehat-sehat. Orang sehat mensyukuri dirinya, orang mensyukuri dirinya sehat. Mengucap syukur, bukan mensyukuri syukur lo. Kalau mensyukuri syukur lo. Anda mensyukuri orang lain bisa sakit lo. Kok bisa? Ya iyalah. Saya akan ada seukuri yang lempar batu. Syukur lo. Lempar batu, penjol, sakit. Kita lanjutkan lagi. Gambar diri. Gambar diri itu orang yang sadar bahwa dirinya unik, indah, punya kemampuan sendiri, punya gaya sendiri, punya peran sendiri, punya tugas sendiri, yang dirancang Tuhan dalam hidupnya. Tidak iri sama orang lain, tidak membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, dan juga tidak membanding-bandingkan suaminya sama si mantan, istrinya sama si mantan, membandingkan anaknya perempuan dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan, tidak membandingkan. Kenapa? Karena dia tahu setiap pribadi unik. Orang yang tahu keunikan dirinya, juga akan tahu keunikan orang lain. Cukup menegur salahnya, tanpa membandingkan, atau malah mengakui sisi positifnya, karena setiap orang punya sisi positif, tapi orang perlu menjadi dirinya sendiri. Saya dulu juga pernah pengen jadi orang lain. Padahal sudah belajar modul gambar diri. Kalau saya dulu kebetulan ikut gambar diri itu waktu kuliah. Waktu kuliah, saya ikut pelajaran-pelajaran gambar diri. Dan dulu mental saya itu, ini kalau diperhatikan, saya tunjukkan lagi. Ini gambar, ini kecil kotak ini, yang hitam putih, kecuali bibirnya yang merah ini adalah cover buku yang ditulis oleh sahabat saya, sudah almarhum, waktu COVID-19, Maret, yang pertama itu, dia terkena COVID-19, dan dipanggil Tuhan. Itu sahabat saya yang menulis buku gambar diri, dosen sosiologi di Universitas Indonesia. Dia nulis buku 120 halaman, dan saya jadikan 240 halaman. Jadi ditulis berdua dengan bahasa yang sama. Nah, itu sudah saya terbitkan tahun 2000-an, sudah 20-an tahun yang lalu. Oke, balik lagi ke gambar diri. Gambar diri adalah bagaimana orang memandang dirinya, dan kita tidak pengen jadi orang lain. Karena kalau kita pengen jadi orang lain itu capek. Saya pernah juga sih pengen kayak orang lain, pengen kayak si ini, pengen kayak si itu, pengen kayak tokoh ini, pengen kayak tokoh itu. Ya capek lah, pengen jadi kayak seperti orang lain. Tapi akhirnya, ya kenapa kita tidak bersyukur saja sebagaimana Tuhan ciptakan kita dengan gaya kita, dengan personality kita, dengan keperibadian kita, dengan peran sendiri, dengan tugas sendiri. Saya percaya, melalui perjalanan yang panjang mengenai panggilan untuk menemukan tahbisan, atau menemukan panggilan hidup, pengen jadi pengusaha, pengen jadi pendeta, pengen punya gereja. Tapi tahun 98, malah saya tinggalkan kependetaan saya. Jadi saya itu memang sebenarnya pernah jadi pendeta, yang ditahbiskan. Kemarin, dari tadi malam, malah saya barusan, saya WA Ibu Sinta. Bu, nih, sebagai kenang-kenangan, kebetulan kok ada di meja saya, nggak jauh dari tempat saya, lagi nge-zoom, itu kartu kependetaan saya, yang berakhir tahun 2000. Tapi sebelum itu berakhir, tahun 98, saya sudah mengundurkan diri, dan tidak memperpanjang lagi, saya memilih jadi kaum awam, sebagai jemaat, bikin yayasan, ngurusin pendidikan, dan tidak pendeta lagi. Kenapa? Karena saya memandang diri saya adalah, keunikan saya, paling bikin saya bahagia, kalau saya menjadi orang biasa, tanpa harus menjadi pendeta, untuk menasihati orang lain, untuk mengubah orang lain, untuk nulis buku, dan dibaca lebih banyak orang. Kalau saya menjadi pendeta, yang Islam nggak panggil saya, yang Katolik nggak panggil saya, kalau saya menjadi pendeta di sebuah gereja, maka yang gereja lain nggak panggil saya, saya membayangkan hidup yang berguna, bagi banyak orang, lalu ketika yang lain malah mengejar kependetaan, mengejar jabatan, saya sudah punya jabatan, sudah punya kependetaan, tak lepas semuanya, tinggalkan semuanya. Nah itu, kalau orang nggak punya keyakinan akan panggilan, mana bisa, sesuatu yang diperjuangkan, orang lain pengen malah jabatan itu kan, berarti jabatan kan ada, ada wawenangnya, ada haknya, ada fasilitasnya, tapi berbeda ketika kita menemukan panggilan itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Saya memandang diri saya, ya sebagai saya, saya menangkap panggilan hidup saya, sebagai pengajar, maka nulis banyak buku, maka waktu saya bangkrut kok nggak stres sih Pak, kehilangan ratusan miliar, ya itu kan sambilan saya. Sambilan aja, sambilannya aja, miliaran tiap hari, tiap bulan gitu ya. Namanya juga sambilan, begitu hilang ya, yang hilang sambilannya gitu ya. Tapi waktu saya dulu pernah bermasalah dalam pelayanan, malah saya lebih stres daripada kehilangan usaha. Nah itu karena pengaruh gambar diri, bagaimana saya memandang diri saya sebagai hamba Tuhan. Waktu saya dicap sesat, dan ditolak, itu juga sempat bermasalah, dalam artinya menjadi masalah dalam hidup saya, bagaimana saya bisa galau dan bingung, bener nggak saya ini salah, atau orang lain yang menilai salah. Tapi kalau saya rugi, untung, rugi, bangkrut, itu kayak, ya namanya juga sambilan hidup. Orang kan misalnya gini, kerjaannya bisnis, sambil pelayanan, sambil sosial, sosialnya mau berbuat baik, mau nyumbang patusan nggak boleh, ya nggak apa-apa lah, orang itu cuma sambilan. Kalau saya beda, saya punya yayasan, bikin sekolah di pendalaman, itu mana sebagai panggilan utama. Jadi waktu usahanya bangkrut, ya cuma sambilan, nanti cari sambilan yang lain. Ini sudah Desember, Januari, Februari, Maret, udah empat bulan dulu saya nggak dapet order lukisan. Dulu tiap minggu, dari 2020 sampai akhir 2021, tiap minggu dapet order lukisan. Dari Desember tahun itu sudah nggak ada, tapi kita cuma sambilan. Yang penting bisa nge-zoom terus. Anak saya bilang, papa maka nggak ada matinya. Semuanya sambilan. Yang utamanya apa dong? Yang utamanya berbuat baik. Berbuat baik kan nggak ada bangkrutnya. Siapa yang mengalami saya berbuat baik? Yang berbayar nggak laku, yang gratis. Tapi kan susah atau jarang orang bisa hidup begini. Itulah kenapa saya mau ajarkan. Kenapa begini? Karena memandang diri. Kita memandang diri apa dulu? Kita perlu memandang diri. Untuk memandang diri itu nanti perlu pengenalan diri. Maka kita akan pecah empat sesi pelan-pelan. Maka untuk bisa memandang diri itu juga perlu menemukan diri dulu. Menemukan apanya? Menemukan minatnya, bakatnya, talentanya, gayanya, kemampuannya. Mau diperluas lagi kecerdasan majemuknya itu yang bagian apa. Mau diperlebar nanti. Pelan-pelan nanti kita semuanya akan jelasan mengenai temperamen dasarnya, bahasa cintanya. Bicara keunikan diri pun aspeknya banyak banget. Mau empat sesi juga nggak selesai. Mau sepuluh sesi juga bisa. Tapi menurut saya dengan empat sesi sudah cukup dalam. Kita mau menemukan keunikan diri ini. Sehingga kita memandang diri pun ada dasarnya. Bukan ngaku-ngaku dan tidak salah. Tidak salah memandang. Maka nanti ada asesmen, ada tes, ada link yang saya akan bagikan. Untuk terutama dari sisi psikologis dan personality atau kepribadian. Jadi untuk membangun gambar diri yang baik, kita perlu menemukan keunikan diri, minat, bakat, talenta, untuk nantinya kita bisa menjadi diri kita sendiri sebagaimana Tuhan menciptakan kita. Ada purpose, ada destiny, ada tujuan. Dan kita menjalani tujuan itu dengan keyakinan, ini panggilan Tuhan, untuk dijalankan dengan bahagia. Kalau kita menemukan itu, sebenarnya hidup ini kayak kalau sudah ketemu tujuannya kan kita tidak jalanin. Bahkan menjalankannya pun kadang perannya, ada peran yang berganti-ganti setiap satu kali masa, satu kali waktu. Apa sih Pak pentingnya kita belajar beginian? Kan saya mau sembuh Pak, bukan mau belajar gambar diri. Sembuh itu kan roh jiwa dan tubuh. Rohnya sembuh, jiwanya tumbuh, badannya ngikut loh. Teori kesembuhan holistiknya Dr. Dietrich Klinghart itu kan bagus banget. Mentalnya sembuh, apa rohnya sembuh, mentalnya sembuh, badan itu ngikuti kok. Badan cuma bungkus aja. Jadi secara mental, secara psikologis, secara personality, secara kepribadian, apa itu pentingnya gambar diri? Satu, menentukan batas prestasi tertinggi yang bisa diraih. Sembuh itu gampang banget, tapi setelah sembuh mau ngapain? Mau jadi pelukis yang hebat atau biasa saja? Jadi pembicara yang bagus atau biasa saja? Mau jadi ibu yang baik atau biasa saja? Nah apapun prestasi yang kita raih dan sebagai apapun, maka gambar diri itu akan mempengaruhi prestasi kita, pencapaian kita. Mau sebagai anak, mau sebagai orang tua, mau sebagai pengusaha, mau sebagai motivator. Batas tertinggi yang sebenarnya Tuhan itu ciptakan, kita itu mampu. Karena banyak orang itu tidak mampu, bukan nggak mampu. Dia berpikir dirinya nggak mampu. Dia menilai dirinya nggak mampu. Ternyata mampu loh. Apalagi manusia, kemampuannya mah luar biasa. Dengan dilatih aja, kemampuannya bisa naik. Tapi banyak orang sudah membatasi dirinya, temboknya, pikirannya, mindsetnya, ada tembok, ada barier, ada batas yang memang justru dipasang oleh manusia itu sendiri, bapak saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Oke, sekarang kita bicara batas tertinggi yang mau diraih. Yang mau diraih itu apa? Kita bicara kesembuhan. Ya, saya nggak bisa sembuh lah. Kan saya udah umur 60 tahun. Mana bisa? Kan saya udah 70 tahun, mana bisa saya sembuh? Kenapa berpikir nggak bisa sembuh? Begitu belajar mengenai regenerasi sel, mengenai sirkuit survival gen, survival sirkuit, nggak ada batasnya. Kita berpikir ada batasnya, ya karena mindset-mindset yang salah, atau mungkin bukan salah 100%, yang ngomong juga dokter, yang ngomong juga orang pinter, tapi hanya pendekatan satu sisi. Jadi begitu kita berkata nggak bisa, ya jadi nggak bisa. Itulah kenapa BIMFOF munculkan yang namanya mind focus. Atau ayah guru namanya kekuatan pikiran, atau rahasia pikiran. Itu sebenarnya hampir sama juga. Mind focus-nya BIMFOF itu bicara mengenai kekuatan pikiran. Yang ditrigger dengan mandi air es atau lompat ke air salju. Itu hanya sebagai trigger saja. Tapi tujuannya untuk mengubah pikiran sebagai pusat dari energi kebangkitan. Kadang-kadang berkata bisa, maka jadi bisa. Nah, itulah berkata bisa, bahwa saya bisa. Itu bagian dari gambar diri, makanya gambar diri akan menentukan prestasi yang tertinggi, tinggal prestasi ini mau dibawa kemana. Kalau saya membuahkan tema ini untuk para sales, yaudah, mau omsel berapa kali lipat? Dua kali, susah, Pak. Kenapa nggak bilang empat kali saja? Lebih susah lagi, Pak. Kenapa bilang susah? Begitu Anda bilang bisa, bisa kok. Kalau Anda bilang bisa, tak kasih tahu jalannya. Gimana omsel dua kali lipat. Kalau kita training mengenai sales, mengenai apa. Tapi tentukan dulu batasnya. Dalam batas pencapaian ini, apa yang mau kita capai? Sebenarnya banyak hal. Anda mau mencapai apa? Sebelum saya mati, sebelum saya pensiun, rumah lunas, mobil lunas, ya boleh juga. Rumahnya berbagai gede. Saya ingin, pokoknya sebelum saya pensiun, anak itu sudah lulus kuliah, apapun juga. Apapun juga yang Anda ingin capai dalam hidup ini. Atau kita bicara kesehatan saja. Pokoknya meninggal, usia 120, tanpa sakit, tanpa rabun, tanpa tongkat, sehat, mati, karena tugas selesai. Karena saya belajar dari teman-teman yang biomolekuler, manusia itu punya kemampuan hidup 120 dalam kondisi ideal. Saya berpikir, kenapa nggak ideal saja? Mas Hantar taunya tahu Tuhan panggil saya lebih cepat, ya nggak apa-apa. Saya hidup ketemu Tuhan, mati ketemu Tuhan. Tapi kalau saya dikasih kesempatan hidup, saya mau coba sepolah hidup sesehat mungkin. Dan saya belum akan nulis buku. Pak, kapan Pak nulis buku soal kesehatan? Tunggu umur saya 100 tahun. Kalau buku parenting, anak saya sukses, anak saya biasiswa, anak saya berhasil, anak saya melayani Tuhan, anak saya nggak pornografi, anak saya menikah dan belum pernah ciuman. Saya berani bagaimana nulis buku parenting, membuat anak-anak kudus di zaman milenial ini. Saya berani. Saya berani nulis buku pernikahan bahagia, kalau anak saya umur 28 tahun tanya, Papa Mama pernah berantem nggak? Kenapa nanya begitu? Aku nggak pernah lihat aja Papa Mama berantem. Saya dengan beraninya berkata, tanyakan pembantu saya, tanyakan sopir saya, apakah kami pernah berantem? Maka saya berani nulis itu. Tapi kalau nulis buku rahasia umur panjang, tunggu dulu. Baru 60. Baru 60. Mudah-mudahan saya sempat nulis buku nanti rahasia umur panjang, dan diloncing pas ulang tahun yang ke-100. Kenapa saya berpikir begitu? Kenapa saya berpikir punya umur 120? Itu karena gambar diri saya. Saya merasa punya gambar diri yang baik, saya hamba Tuhan, saya hidup nggak macam-macam. Kalau saya minta umur 120 atau 100, kayaknya permintaan yang wajar. Maka saya menentukan batas tertinggi saya untuk usia saya, itu dipengaruhi gambar diri. Kalau orang gambar dirinya, memandang dirinya, aduh aku orang jorok, oke jorok itu dulu, saya dulu juga jorok, dulu saya makan anjing, kucing, buahnya, biawak semuanya, dimakan, nggak ada aturannya. Tapi kan saya sudah berubah. Kalau berubah kan regenerasi sel. Kalau berubah kan selnya baru, hatinya baru, otaknya baru, ayo saja hidup 120 tahun lagi, macer dong kalau saya minta 120 tahun lagi sejak pertobatan saya. Allah nggak usah sejak pertobatan lah, dihitung dari lahir aja lah. Ini gambar diri itu maka menentukan prestasi tertinggi yang bisa diraih, termasuk prestasi kesehatan. Anda mau punya target apa? Anda mau punya target apa? Mana bisa Pak? Kenapa berpikir mana bisa? Berarti ada gambar diri yang harus dibetulkan. Sekarang kita kasih contoh yang bukan kesehatan. Ada orang bernama Victor Serebriacroft, kalau menyebut sesuai dengan penulisan. Tapi kalau saya dengar, orang membaca itu Victor Serebriacroft. Sebenarnya ada kisah yang lain, kisahnya George Bannister, Dow, dan lain-lain. Siapa itu Victor Serebriacroft? Dia yang nulis buku-buku ini semuanya. Yang ada kata mensa, mensa tes, mensa, mensa semuanya, karena dia ketua dari lembaga yang namanya mensa society. Bahkan di Amerika, atau kalau orang yang mengerti Victor dan kenal Habibie, maka orang bilang Victor itu Habibie-nya Amerika. Kepala lembaga penasihat presiden yang informal, tapi lebih sering ditanya dan dipakai, selain lembaga-lembaga formal. Karena dia punya lembaga mensa society di mana PhD, dokter, kumpul, lintas ilmu, dia ketuanya. Nah, menariknya Victor ini adalah keturunan peranakan, perantauan dari Eropa Timur yang merantau ke Amerika. Dan waktu Victor masih kecil, dia nggak lulus SMA. Kenapa? Karena waktu kecil, bapaknya goblok-goblokin si Victor. Ngomong-goblok? Begitu. Ceritanya waktu Victor dibilang goblok, ya dia marah. Tapi ibunya juga bilang dia goblok. Dia nggak semarah waktu dibilang pertama kali goblok oleh bapaknya. Kenapa? Dia mulai mikir. Bapak bilang aku goblok. Mama juga bilang aku goblok. Tapi nggak, saya nggak butuh. Dia ke sekolah, gurunya juga bilang goblok. Dia mulai mikir. Tapi ibu guru suka bilang goblok. Jangan-jangan aku memang goblok. Nah, bapaknya, ibunya, bukan bapak ibu yang baik, gurunya bukan guru yang baik. Saya sih mengerti sih kenapa gurunya goblok-goblokin Victor. Karena gurunya belum pernah ikut karentun saya. Kalau dia baca buku saya pasti nggak. Akhirnya Victor digoblok-goblokin bapaknya, ibunya, gurunya. Berpikir bahwa dia goblok. Karena dia berpikir dirinya goblok, itu namanya gambar diri. Dia memandang dirinya bodoh. Akhirnya jadi berkeringkah laku seperti orang bodoh. Belakangan, kalau temannya bilang, eh bodoh sini. Dia nggak marah lagi. Dia dateng aja cengar-cengir kayak orang bodoh gitu. Ya singkat cerita, Victor nggak lulus SMA. Lalu dia kerja selabutan. Di usia 22 tahun, seperti kebanyakan keluarga Amerika, itu orang 22 tahun disuruh mandiri, kos sendiri, hidup sendiri, mandiri. Dan Victor mulai mencari pekerjaan. Singkat cerita, dia bekerja di sebuah retail di mana di Amerika waktu itu ada tes kebanyakan dua. Tempramen dasar dan kecerdasan. Tempramen dasar itu kayak gini, orang melankolik, nyetong barang di gudang. Sanguin, nganter barang. Polerik, mimpin para buruh yang nyetong barang. Itu setiap tempramen dasar punya keunikan dan kecocokan kerja sebagai apa, supaya perusahaannya produktif dan yang kerja pun bahagia. Itu namanya tes psikologis. Nah tes kecerdasan itu yang mengejutkan Victor. Dia 156. Manusia itu kalau bisa 100-110 saja itu sudah pasti naik kelas terus. 110-120, disitulah kebanyakan juara kelas. Pinter akademik. 120-130, mungkin banyak yang nakal atau hiperaktif karena saking pintarnya, guru jelasin, tidak diperhatikan. Bapak ibunya ngomong, gurunya ngomong, dia bisa sambil ngapain, sambil saja masuk otaknya. Tapi di atas 130-140 sudah bermasalah, saking pintarnya, idenya banyak, maka tidak bisa fokus. Kalau di atas 150, sudah ada masalah perilaku. Jadi banyak orang yang IQ-nya terlalu tinggi itu malah tidak pandai akademik karena nakal, usil, jahil, segala macam. Nah, singkat cerita. Waktu Victor tes itu dan mendapatkan dirinya angka 156, apa yang terjadi? Perubahan Gambar Diri. Victor memandang dirinya, aku ini ternyata pandai. Bahkan terlalu pandai. Tapi sudah lanjut dengan anak ikhlas. Akhirnya dia kerja sebagai office boy. Tapi karena dia tahu dirinya pandai, kalau begitu saya mau lulus SMA, ngambil paket kesetaraan, kalau di Indonesia namanya paket C. Lulus paket C, dia kuliah. Begitu dia sadar dirinya pandai, dia belajar seperti orang pandai, dia kejar gelar layaknya orang pandai, karena memang di tes dia betul-betul pandai, malah kepandean terlalu pandai. Maka nggak bisa konsentrasi. Karena nggak bisa konsentrasi, jadi nakal. Nakal dicabodok. Akhirnya Victor singkat cerita, dia lulus S1, S2, S3, dia itu menjadi PhD, nulis banyak buku mengenai kecerdasan, dan dia memang dianggap cerdas. Kapan dia berubah? Waktu dia, aku ini ternyata pandai, tidak seperti kata ayahku, kata ibuku, kata guruku. Bukan saya mengajarkan memberontak orang tua. Tapi orang tua itu bisa menilai kita salah. Kalau Victor ini kasus, bagaimana orang tua menilai anaknya bodoh. Gimana dengan Anda? Dan Ibu Sinta, ada modul yang namanya inner child. Bagaimana masa kecil itu menjadi alam bawah sadar. Saya juga punya sekolah namanya Happy Holidays. Saya berkecimpung dalam pendidikan anak usia dini, anak usia emas. Kalau saya bicara parenting, maka saya akan banyak bicara bahwa itu anak usia emas, usia emas itu usia alam bawah sadar, di mana semuanya perilaku, perkataan pada masa itu masuk ke alam bawah sadarnya, dan akan mempengaruhi masa tuanya. Maka pada masa di bawah 0-6 tahun ini, bahkan 0 ini bisa mundur 9 bulan, sudah ada dalam kandungan. Cuma saya tidak menganut life, past life. Karena saya tidak percaya reinkarnasi. Jadi tidak ada kehidupan yang dulu. Hanya berhenti dalam kandungan. Ketika dalam kandungan mau digugurkan, orang tuanya menyesal anaknya hamil. Apa dirinya hamil. Nanti begitu anaknya di usia dalam kandungan ini, kamu tuh anak yang gak ada gunanya. Penyakitan melulu. Sampai tuanya penyakitan. Karena apa? Dia punya gambar diri, aku ini orang penyakitan. Victor ini hanya kasih contoh saja, bahwa ayah ibu itu bisa salah memberikan label. Walaupun yang melahirkan, tapi salah mengenali. Makanya bukan saya mengajarkan, jangan perhatikan kata-kata orang tuamu. Tapi orang tua bisa salah. Kamu tuh anak yang gak ada gunanya. Kamu mana bisa dagang. Kamu tuh anak begini. Tunggu, tunggu, tunggu. Jangan-jangan Anda terlalu cerdas. Kalau kita termakan oleh kata-kata orang tua, yang adalah pihak otoritas, diucapkan berkali-kali, repesi, terus-menerus, masuk alam Bapak Sadar, jadi karakternya, jadi image-nya, jadi gambar dirinya, jadi labelnya, jadi kepribadiannya. Semuanya bisa dirubah. Manusia bisa dirubah. DNA-nya, otaknya, jiwanya, hatinya, perasanya, semuanya bisa dirubah. Apalagi kalau itu memang tidak begitu originalnya. Hanya karena pelabelan dari orang lain. Nah, banyak orang ini terbentuk karena label dari orang lain. Dilabel orang tuanya, dilabel temannya, kakaknya, gurunya, lingwanya yang memberikan label. Kamu orang yang gak ada gunanya, kamu orang penyakitan. Ya udah, penyakitan terus umur hidupnya. Kalau saya, label barunya, ya ini maaf, jadi bicara keyakinan ya, tapi saya orang dulunya berdosa, sekarang orang yang dikuduskan. Dulu saya memang terkutuk karena dosa dan penyakitan, alergi, penyakitan, paru-paru, penyakit, tapi Tuhan menembus dosa saya, menembus penyakit saya, oleh dilurnya saya sembuh, saya orang yang ditembus untuk hidup sehat dan bahagia, dan diberkati. Jadi saya punya label baru yang yakin banget saya hidup akan diberkati. Karena yakin banget, yang gak takut buka usaha. Kalau kenyataannya gagal, ini ujian kehidupan aja. Buka lagi gitu. Gak ada matinya, gak ada takutnya, gak ada trauma, traumanya. Nah, ini kan bicara keyakinan. Tapi sebelum keyakinan ini, mengubah konsep diri dulu. Saya ini apa? Orang bodoh. Bodoh pun, misalkan bicara soal gelar akademik. Sebenarnya, gak perlu gelar akademik, kecuali menjadi dosen. Kalau bicara kesehatan, menurut saya lebih powerful orang yang hidupnya sehat, gak pernah sakit, ngajar kesehatan daripada dokter, tapi penyakitan. Makanya dulu saya gak mau tuh pakai gelar dokter, bukan gak mau pakai gelar, gak mau belajar. Dibujuki sama teman saya, Pak, Bapak tuh ngambil gelar lah, Kuliah lagi. Saya bilang, waktu itu kan saya sebagai hamba Tuhan, saya pengusaha, 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 minggu kotbah. Saya ngusir setan, gak butuh gelar kok. Setan gak takut gelar. Orang punya cimat-cimatnya tak bakar, sakitnya sembuh. Emang itu butuh gelar? Saya itu benar, saya jadi hamba Tuhan, setan saya usir, cimat saya bakar, orang sakit saya doakan, gak butuh gelar. Setan gak takut gelar. Jadi waktu saya bertahun-tahun dibujukin orang untuk ngambil gelar, gak mau. Sampai akhirnya saya seminar dengan Kak Seto. Lalu panditian di pembatalkan, Pak, nanti Bapak ya tetap satu sesi, gak jadi tiga sesi, karena Bapak insinyur. Kita seminarnya untuk guru-guru paut, gelarnya Bapak tidak linier. Nanti yang tanda tangan di sertifikat, ya Kak Seto aja, Bapak gak ikut tanda tangan. Kadang-kadang malah karena saya pembicaranya gak sama Kak Seto, sendirian. Kabupaten ini, Kabupaten ini, Menadut tetap jalan, Papua tetap jalan, tapi beberapa kabupaten saya dibatalkan. Kenapa? Gelarnya gak linier. Kok insinyur, kok ngajar parenting. Kan saya punya anak hebat-hebat. Ya tapi Bapak ini ngajarnya guru, Pak. Nanti dapat sertifikat. Di Dinas ada peraturan. Ya gurunya harus punya gelar yang linier. Saya kuliah lagi, ngambil pendidikan, ngambil sampai ke magister. Makanya belakang saya itu MPD. Karena sebagai ketua yayasan, harus ada pengurus yayasan yang punya gelar pendidikan, daripada orang lain, nanti malah keluar masuk. Akhirnya saya bilang sama istri, yuk kita kuliah lagi. Berdua sama istri, kita kuliah lagi. Sampai magister. Palang tanggung akhirnya. Sambung dah sampai dokter sekalian. Itu karena tujuannya supaya kalau dibuka di pangkalan dikti, nama saya ada. Karena kuliah. Kalau nggak kuliah kan gelar palsu, abal-abal. Tapi saya memandang diri saya sih, ya bagi orang lain gelar itu penting. Bagi saya sekarang pentingnya hanya untuk acara-acara pemerintah. Bagaimana kita memandang diri kita akan mempengaruhi kita. Nah memandang diri itu sebenarnya ya apa yang di dalam paling dalam. Victor memandang dirinya bodoh jadi bodoh beneran. Tapi waktu dia pandangannya berubah dan berubah karena data. Nah ini saya pakai, ini kasus Victor memang saya suka banget karena saya pakai juga nanti untuk Bapak Ibu akan tes. Dan Bapak Ibu kan tidak akan kuliah lagi. Jadi bukan tes IQ. Nanti tes keperibadian. Supaya kalau memandang diri, itu bisa berdasarkan hasil tes. Tes itu nggak pernah bohong. Yang bohong itu manusia. Alat itu nggak bohong. Komputer nggak bohong. HP nggak pernah bohong. Pencet aja satu tambah satu pasti dua. HP nggak bisa bohong. Yang bohong itu manusia. Makanya kalau di tes, ya hasil tesnya itu kita anggap bener aja. Kita percaya sama software-nya. Kalau nggak percaya, sudah repot. Tapi alatnya bener nggak? Ya tes gula ya, percayalah sama tes gula. Kalau nggak percaya sama alat, repot. Jadi kita paling tidak minimal yaitu kan alat juga. Alat nggak bohong manusia. Tapi Victor berubah mandang dirinya dari hasil tes itu karena cara memandang dirinya berubah, hidupnya berubah. Sekarang nanti kita mau memandang diri yang gimana? Biar tergantung. Yang dipakai tes yang mana? Psikologi, tes otak, tes keperibadian, tes keunikan otak mengambil keputusan, tes gaya belajar, tes bahasa cinta. Wah banyak banget. Beberapa yang penting aja dah. Atau yang bukan tes. Yang konsep diri yang lain. Kita boleh juga. Tapi yang pasti, gambar diri akan mempengaruhi perilaku, akan mempengaruhi pencapaian. Kalau kita pencapaian dalam hati, Pak, saya nggak pengen macam-macam lagi jadi direktur, kaya raya, punya rumah. Nggak, Pak. Saya cuma pengen sehat. Nah, udah. Pokoknya sehat, mati umur 100 atau 120. Atau 80 aja. Kalau saya minta, Pak, ya tertinggi aja. Udah, 180-120. Kenapa? Karena saya memandang diri saya ini bahagia banget. Hidup ada gunanya. Kalau sampai 120, nggak bosen. Itu pakaian gambar diri itu mempengaruhi. Aduh, Pak Jarol, ngapain umur tua-tua, Pak. Ong hidup di bumi juga bosan. Kalau bosan, ngapain ikut gambar-gambar turistik. Ya, mati sajalah. Jadi, kalau kita memandang diri kita itu apa? Nanti itu akan mempengaruhi harapan kita, harapan hidup kita. Maka ini fondasi sebenarnya. Nggak langsung misalnya pusing minum bodrek. Aduh, Pak, kalau saya darah tinggi, oke minum jus lemon, minum jus ledri. Ya, itu mah nggak perlu saya sebenarnya. Anda tanya Google aja dijawab, Anda nggak perlu bayar untuk hal itu. Malah ini walaupun nggak berhubungan langsung, tapi ini berhubungan dengan holistik, dengan keseluruhan, dengan pola hidup. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi, mengenai gambar diri. Jadi, apa pentingnya? Menentukan batas tertinggi yang bisa diraih. Contohnya, vektor cerebriakrov. Waktu dia memandang dirinya pinter, ya akhirnya dia jadi pinter beneran, walaupun dia harus sekolah dulu, lulus SMA, S1, S2, S3, tapi gambar diri mempengaruhi pencapaian yang bisa diraih. Karena itu, pandanglah diri Anda, bukan apa kata orang, sekalipun orang itu termasuk orang tua. Karena mereka ada kemungkinan atau peluang salah. Syukur mereka tidak salah. Tapi pandanglah diri Anda, bukan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan melalui firmannya. Kalau Islam, ya lewat Al-Quran. Tuhan, Hindu-Buddha, ada kitab Tantra, ada kitab Veda, ada kitab Kongwicu, ada kitab Shichu, dan seterusnya. Kristen, ada Injil, ada empat, tapi perjalanan baru dan lama, ada 66 totalnya. Ya, disitulah kita menemukan kata-kata Tuhan tentang diri kita. Dan banyak banget. Kalau saya bisa menemukan perkataan-perkataan Tuhan atau firman Tuhan itu, engkau ini berharga di mataku, dan engkau mulia, aku menembus engkau, aku memanggil engkau dari bangsa-bangsa, dan aku akan menjadikan engkau sebagai hamba. Hambaku di dunia ini, tanpa harus punya gelar, atau tahbisan ustadz pendeta. Enggak. Itu kalimat berlaku umum. Nah, itu adalah termasuk diantaranya mencari gambar diri melalui agama. Tapi tentu bisa juga gambar diri tanpa agama. Ya, nanti saya akan ajarkan juga, mengelalui asesmen. Melalui asesmen. Tapi yang pasti menemukan potensi diri, lewat apa? Lewat tes. Oh, ya. Tes hidup jari bisa untuk menemukan potensi otak, cara kerja otak, kemampuan otak, bisa dideteksi dari citra diri. Dari psikologis nanti bisa juga, yang nanti akan saya sampaikan juga, empat sesi nanti akan ada keunikan diri dari sisi psikologis, ataupun personality. Yang pertama, menentukan batas tertinggi. Yang kedua, apa pengaruhnya tanpa diri? Mempengaruhi bagaimana orang membawakan dirinya. Ada orang yang minder, ada yang tidak minder, ada yang suka ngumpet, ada yang suka tampil. Itu dipengaruhi dengan bagaimana membawakan dirinya. Nah, ini gak terlalu berhubungan banget sama kesehatan, jadi kita skip, atau kita cepat saja. Tapi boleh juga soal membawakan diri ini adalah ketika Victor tahu dirinya pandai, dan akhirnya menjadi pandai, dia berani tampil untuk presentasi depan orang. Tapi ada orang yang sudah pandai pun gak berani. Kenapa? Nah, itu gambar diri. Bagaimana dengan kita? Apakah kita berani punya impian membawakan diri itu, termasuk punya impian? Impian sembuh, impian sehat, impian punya kantor sendiri, impian punya rumah, impian menikah. Kan saya udah kepala empat, Pak. Yang udah janda duda kepala lima dan nikah lagi, kenapa kepala empat merasa tua enggak menikah? Saya kepala tiga, Pak. Kepala empat. Yaudah. Yang pasti kepalanya cuma satu aja. Mau umurnya empat puluh sekian atau tiga puluh sekian, lah itu loh ya, sudah janda sama duda itu. Kepala lima juga nikah lagi, nikah lagi. Jadi, apa yang membatasi? Bukan usia, yang membatasi pikiran. Maka pikiran itu, ayah guru berkata ada kuasa pikiran. Rahasia pikiran, dan seterusnya. waktu itu saya sebagai orang sanguin, ya enggak pernah bermimpi sih, punya buku segini banyak. Ini pun enggak hanya sebagian, yaitu dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, empat belas. Di bawahnya lima belas, enam belas, tujuh belas, wapapan belas, sembilan belas. Saya nulis enam puluh enam buku, jadi masih banyak buku-buku yang lain yang saya tulis. Dulu, ya memang betul-betul kenyataannya saya orang sanguin yang banyak ngomong, enggak bisa nulis. Kalau mau ujian, kalau kuliah, mau ujian, saya pinjem, cari orang melankolik yang rajin menulis, yang tulisannya rapi, dan saya fotokopi. Lalu saya fotokopi, dan saya belajar dari, karena saya enggak punya cadetan. Saya orangnya malas nulis, lebih suka ngomong, dan saya belajar dari telinga. Tapi waktu saya belajar mengenai gambar diri, mengenai personality, bahkan diajarkan lempramen dasar itu cuma dasar, itu bisa berubah. Kalau yakin bisa berubah, saya mulai punya impian. Pembicara yang hebat punya buku, tapi kebanyakan tukang bicara bukan tukang nulis. Makanya kebanyakan pembicara itu cari script writer, atau ghost writer. Ghost writer itu yang namanya enggak muncul. Kalau script writer ceramah-ceramah, kasetnya dikasih, maka sama si script writer ditulis, lalu ini ada tulisannya script writer bayi. Nah ini script writer ini mau menuliskan pikiran orang lain dari kaset-kaset ceramahnya, dari YouTube-YouTube-nya, dijadiin buku, dan dia disebut namanya sebagai script writer. Tapi ada lagi ghost writer. Ghost itu hantu. Penulis hantu. Maksudnya, dia namanya enggak dimunculkan. Kalau namanya dimunculkan, dia dapat kredit. Bisa berkarir, nanti orang lain yang hubungin dia, eh tolong tulisin buku saya. Makanya script writer, harganya lebih murah, lebih mahal itu ghost writer. Karena ghost writer itu namanya enggak muncul. Jadi orang enggak tahu siapa. Paling dari mulut ke mulut. Kalau ghost writer itu, namanya enggak muncul. Dan saya jujur, sumpah, saya nulis buku, enggak pakai script writer, enggak pakai ghost writer. Tulis sendiri. Kenapa saya muncul tekad untuk jadi penulis yang de facto enggak punya bakat nulis. Enggak suka nulis. Karena punya keyakinan. Aku ini bisa berubah. Saya mau buktikan bahwa saya bisa berubah. Itu kan gambar diri. Bagaimana kita memandang. Saya bisa berubah kok. Anda memandang diri bisa berubah enggak? Ya enggak bisa lah. Dari sana kan sudah begini. Ya enggak akan berubah. Ya enggak akan berubah. Itulah gambar diri itu bagaimana kita memandang diri. Saya percaya saya bisa berubah kok. Lalu kita berubah. Lalu istri kita melihat kita berubah, teladan perubahan. Anak melihat orang tua berubah, inspirasi perubahan. Berarti saya juga bisa berubah. Jadi kita enggak perlu merubah orang lain sebenarnya. Kita menjadi teladan perubahan, orang lain berubah karena kita berubah. Itu adalah pola berpikir. Pola berpikir yang dasarnya gambar diri. Jadi gambar diri itu menjadi dasar banyak hal. Dasar relasi, dasar membawakan diri, dasar pencapaian. Maka saya mencoba untuk naik lebih lagi, naik lebih lagi dari dulu motivator di kantor-kantor, akhirnya ketemu Mary Riana dan sering banget diajak Mary Riana. Tandem berdua di berbagai acaranya dia, diundang, dipanggil. Saya animator. Ini ada karya-karya saya dalam hal animasi. Karakter-karakter ini. Lalu saya juga bikin cerita. Buku-buku dongeng. Lalu bukunya di filmkan. Jadi VCD film. Sekarang udah enggak eranya VCD lagi. Tutup. Tapi sekarang lagi dibangun. Happy Holistic Land-nya ini. Ini adalah contoh-contoh saja bagaimana meneraih prestasi yang boleh dikatakan maksimal untuk ukuran saya. Karena saya punya gambar diri yang diubah maka pencapaiannya juga berubah. Ini yang lagi dibangun di Parung 9 hektare. Maka bersihkan pikiran dari kata tidak mungkin. Termasuk hari ini kalau banyak orang sakit bicara kesembuhan saya pasti bisa sembuh. Saya akan sembuh. Mana mungkin enggak bisa sembuh. Selama hayat masih dikandung badan. Selama masih bernafas. Masih ada harapan. Enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Enggak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kan saya orang percaya Tuhan. Apalagi kalau sudah masuk pelajaran yang di camp. Camp itu memang udah untungnya menurut saya lebih menggigit. Yang ikut-ikut camp itu dapat suasananya lebih. Aduh, saya ini kan udah malami perjumpaan dengan Tuhan. Tuh, bu saya ini baiknya Tuhan. Baiknya Allah. Bahkan Pak Ustadz pun, Pak Saiful Karim pun kalau dipikir beliau Muslim. Saya Kristen. Dalam hal pelajaran manusia ini hanya casing bungkusnya Tuhan. Tuhan di dalam kita. Sama, ternyata sama. Kalau kita yakin Tuhan di dalam kita. Maksud Tuhan kita enggak ngapa-ngapain. Memangnya Tuhan patung. Memangnya Tuhan dogma. Tuhannya memang teologi ya. Tuhan kan pribadi yang hidup. Tuhan dulu mencipta alam semesta. Emang sekarang enggak bisa mencipta kanker paru-paru yang baru. Emang enggak bisa mencipta pankres yang baru. Aduh, terlalu mudah bagi Tuhan. Masalahnya Tuhan mau enggak ciptakan. Dicitakan buat apa? Kalau kita hidup mencintai diri sendiri. Maka perlunya tujuan hidup. Akhirnya kan semuanya nyambung. Ketika tujuan hidup dibeneri, gambar diri dibeneri. Gambar diri dibeneri, keyakinan dibeneri. Jadi keyakinan itu juga bukan sesuatu yang dipaksakan atau muncul tiba-tiba. Yakin banget deh, pasti sembuh. Yakin enggak? Yakin enggak? Karena kan orang itu berceritanya perlu tiga kali ya, atau empat kali ya. Apa kabar? Baik. Pertama kali ditanya kan, apa kabar? Baik. Oh ya. Gimana Ibu? Agih sakit dia, Pak. Oh, kalau anak, itulah Pak, udah tiga hari enggak pulang, Pak. Kalau ditanya makin dalem, makin dalem, jawabannya makin jelek, makin jelek. Yang kelima, udah nangis ya, Pak Jarot. Berat banget hidup saya, Pak. Tolong doakan, Pak. Ditanya pertama kali, gimana kabar? Baik. Pertama kali pertanyaannya. Makin dalem, makin dalem, makin dalem. Nah, sama juga. Yakin sembuh enggak? Yakin. Benar, benar. Gimana kondisinya PET scan terakhir? Yaitulah masih 30 ribu. Udah berobat? Belum. Yakin. Bisa enggak sih, Pak? Saya sembuh. Apalagi nanya sekarang, keyakinannya berkurang. Ini harus dirubah. Ini harus dirubah. Dan dirubahnya dari mindset dulu. Saya sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya anaknya Tuhan. Tuhan tinggal di dalam saya. Tuhan itu Tuhan pencipta. Yang di dalam saya adalah pencipta. Pastilah bisa sembuh. Kan Tuhan menyembuhkan saya juga bukan tanpa tujuan. Kan hidup saya sekarang punya tujuan. Saya juga hidup enggak macam-macam. Saya punya tujuan yang jelas. Ada alasan kenapa Tuhan akan memperpanjang umur saya. Jadi mindset, gambar diri, keyakinan akhirnya akan paling terkait. Yang enggak bisa pura-pura. Enggak bisa pura-pura. Karena kita enggak bisa membohongi diri kita sendiri. Kita enggak bisa membohongi hati nurani kita sendiri. Tapi kita betulkan satu persatu. Kita mulai dari betulkan adalah gambar diri dulu. Memandang diri itu seperti apa. Kita baru belajar pentingnya-pentingnya. Sampai empat modul. Nanti kita akan bahas gimana caranya punya gambar diri yang baik. Gimana memperbaiki gambar diri. Gimana bangun gambar diri. Karena gambar diri akan menjadi fondasi. Bukan branding. Bukan pencitraan. Pencitraan itu butuh duit. Gambar diri enggak butuh duit. Pencitraan biar kelihatan diberkati. Pinjem kredit card. Utang sana, utang sini. Paya pakai nyewa mobil yang bagus. pakai baju yang bagus. Semuanya utang semuanya. Itu citra diri. Itu membangun citra. Image. Branding. Sebenarnya kita enggak butuh itu semuanya. Itu hanya bikin tambah menderita saja. Hanya bikin tambah sakit saja. Hidup dalam kepura-puraan. Itu hanya bikin sakit saja. Nick Fujik berkata, saya menjalani kehidupan saya dengan yakin. Yakin Tuhan mencintai saya. Yakin Tuhan menyertai saya. Kenapa? Karena saya miliknya yang istimewa. Walaupun saya enggak punya tangan. Walaupun kaki saya cuma 10 cm. Kita bisa enggak kita punya kalimat seperti ini. Saya kanker, saya bronchitis, saya diabetes, tapi saya yakin Tuhan mencintai saya, Tuhan menyertai saya. Kalau tak sembuh pun, Tuhan beri kesanggupan, tapi kok saya yakin Tuhan pasti sembuhkan saya. Karena saya janji sama Tuhan untuk hidup benar, hidup baik, untuk kesehatan. Tuhan kan saya sehat tidak untuk diri saya, Tuhan. Tapi untuk tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidup saya, saya yakin. Begitu saya ketemu panggilan Tuhan, ketemu cinta Tuhan, menemukan pesan Tuhan melalui penyakit saya ini, saya akan, Tuhan berikan kesehatan yang baru dalam rangka hal itu. Jadi keyakinan juga muncul karena modul-modul yang lain. Modul pusinta mengenai pesan Tuhan lewat penyakit, temukan pesan cinta itu. Pesannya ditemukan, pesannya diyakini, dibikin komitmen. Maka nanti memandang dirinya sudah berbeda lagi. Jadi memandang diri itu juga progresif. Bisa berubah dari waktu ke waktu. Bagaimana kita memandang diri kita. Yang terakhir, yang ketiga, gambar diri itu mempengaruhi bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain. Nah, di sini pentingnya relasi. Saya panggil Dr. Debbie dari Singapura, seorang dokter. Saya ketemu Dr. Gentiani Nalire, seorang dokter. Kedua-duanya menangani kanker. Kedua-duanya menangani orang autoimun, sklerosis, autis, yang macam-macam. Dan keduanya mengajarkan. Kalau nggak sembuh relasi, Mas, susah, Pak. Kambuh lagi, kambuh lagi. Ibu ini dokter atau psikolog? Ya, saya dokter, Pak Jarod. Tapi saya belajar fungsional medicine di mana kesembuhan holistik itu ada di antaranya kesembuhan relasi. Relasi mana yang paling mempengaruhi? Orang tua anak, mertua menantu? Nggak. Suami istri. Maka gambar diri itu mempengaruhi bagaimana orang berhubungan. Sebelum kita bahas mengenai marriage healing, relationship healing, fondasinya digambar diri. Kenapa kita meremehkan suami? Karena jangan-jangan kita diremehkan dan kita memandang diri kita juga tidak berharga. Kalau kita memandang diri kita tidak berharga, kita juga akan memandang orang lain tidak berharga. Jadi gambar diri itu akan mempengaruhi bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, menilai orang lain. Kita menghina orang lain, tidak menghargai orang lain, sebenarnya ada akarnya. Kita juga memandang diri kita tidak berharga. Walaupun dibungkus sama kekayaan, dibungkus sama kemewahan, bahkan kayaknya dibungkus oleh perbuatan baik. Berbuat baik sedikit, di fotonya banyak, di eksponya banyak, di uploadnya banyak. Karena memang menutupi di dalam yang rapuh, yang merasa kosong, merasa munafik, merasa jahat. Bahkan kalau kita dikejut-kejutkan dengan kisah-kisah orang yang tahu-tahu terlibat skandal seksual, selingkuh dengan sopir, selingkuh dengan artis ini artis itu, sopir ini sopir itu, pembantu ini pembantu itu, dan seksnya ketika di ekspos di sosmed. Dan selama ini kan dia nyumbang masjid, nyumbang gereja, berbuat baik. Itu branding. Itu branding. Ketika orang berhubungan dengan di rumah sakit, dan ada alat di sebelahnya, dikduk, 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 dan jantungnya sudah mau putus, seterkenal apapun, seberapa banyak saldonya pun, dia akan takut dengan kematian. Dan saat itu orang tidak bisa bohong dengan dirinya sendiri. Saat orang mengadami masalah, orang tidak bisa bohong dengan dirinya sendiri. Dan kalau lihat kasus-kasus seperti itu, kenapa dia begitu merendahkan orang lain? Karena dia sebenarnya ada akar. Yang memandang dirinya itu tidak layak, tidak hina, lalu untuk menutupi kehinaannya, bangun masjid, bangun gereja, nyumbang sana, nyumbang sini, kayak istilah orangnya itu cuci duit korupsi. Mana bisa duit dicuci? Yang dicuci kan hati, sama pikiran, sama perilaku. Jadi ketika orang tidak bisa memperbaiki dirinya, yang diperbaiki hanya casingnya, namanya. Ketika orang terlibat selingkuh, terlibat korupsi, bahkan ada orang yang ketahuan selingkuh bilang sama istrinya, yuk kita tutupi demi nama besar kita. Jadi istrinya menyangkal kalau suami yang selingkuh, demi nama besar. Kenapa itu nama besar? Branding Citra. Tapi dari orang yang memandang dirinya, bahwa dia nacis, bahwa dia cemar, bahwa dia selingkuh, ditutupi dengan nama besar, lalu berbuat baik, sumbang sana, sumbang sini, tetap gak akan ada kedamaian. Dia akan terus menghina orang lain. Orang yang tidak memandang, yang tidak menghargai dirinya, tidak mungkin menghargai orang lain. Itulah kenapa gambar diri mempengaruhi bagaimana orang berhubungan sama orang lain. Nah sekarang, kenapa orang gagal membangun hubungan? Pacaran putus, pacaran putus, pacaran putus, adanya berhasil menikah. Berhasil menikah, tapi gagal membangun hubungan. Dengan suami, dengan istri, ada rahasia, uangnya rahasia, nyumbang rahasia, ikut pelajaran apa rahasia, enggak berbicara, sama pasangannya enggak bicara bagaimana sama orang lain. Sama pasangannya enggak jujur bagaimana sama yang lain. Jadi gagal membangun hubungan. Sama anak, akhirnya juga anaknya enggak mau bicara sama orang tuanya, karena enggak ada yang mau bicara sama dia, kesepian, karena kesepian merasa menderita, lalu penyakit datang semuanya, lalu pengennya mati aja udah. Datang ke psikolog, akhirnya juga merasanya, psikolog enggak benar nih, saya disalah-salah lain, datang ke pendeta, ke Pak Ustadz, wah ini enggak benar juga nih, semuanya enggak benar, kenapa? Dia tidak bisa berhubungan sama orang lain. Mau sama pendeta, sama ustadz, sama psikolog, sama coach, dia tidak bisa berhubungan sama orang lain. Lalu seluruh dunia salah semuanya. Atau orang ini yang salah. Jadi kadang-kadang ada akar masalah. Ketika orang tidak bisa berhubungan dengan orang lain, dan hubungannya selalu gagal, berhasil menikah, tapi gagal berhubungan. Gagal membangun hubungan. Kenapa itu hubungan kalau bicara dengan orang lain? Kalau kita bicara suami istri, ya harusnya jujur, terbuka, saling mempercayai, kalau istri saya pergi ke bank, titip ya, buku tampungannya di print, biar saya tahu saldonya di saya berapa, tahu saya dia berapa, kenapa tidak disatukan rekeningnya? Nanti mengurus visa akan repot, merti pakai surat nikah, alur rekening nama istri, dilampirkan surat nikah. Kalau kita, maksudnya bukan rekening saja. Saldo kita cukup buat dapat visa, saldo kita cukup. tapi saya tidak merahasiakan saldo saya berapa. Adik-adik saya butuh duit, saya bilang, WA langsung istri ya, kalau saya bilang sama istri, transfer ya. Jadi yang transfer ke adik saya, ibu saya, bapak saya, istri saya semuanya. Di Mentawai butuh sekolah, butuh dibangun, saya bilang, eh kamu ada duit? Ada, kamu transfer ya ke sini. Dia yang transfer. Atau malah kadang, biar gampang, semuanya aku transfer kamu dulu, nanti kamu baru transfer ya, sekolah ini, 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 ini. Tiap bulan, kita membantu operasional, sekarang ini sudah 32 sekolah. Ya, dikit-dikit. Tapi kalau di jumlahin, tiap bulan puluhan juta juga. Tapi, nggak ada rahasia. Karena kita berhasil membangun, namanya saling percaya. Anak saya mau bolos, diajak temannya. Dia bilang sama temannya, aku nanya mamaku dulu ya. Gimana sih mau nanya bolos, nggak nanya mamanya. Mamaku tuh beda sama mamah yang lain, papaku juga beda. Karena kita bisa ngobrol sama anak, oh jadi kamu dari 12 kali kuliah ini, boleh bolos 4 kali, terus udah 1, udah 2, nanti Natal, nanti tahun baru, nanti retret, nggak sih. Masih bisa 1 kali lagi. Oh ya boleh, kalau gitu boleh. Jadi kita bisa ditanya, itu boleh bolos apa nggak, kita ajak diskusi, lalu bilang, oke boleh. Jadi anak butuh pertimbangan kita. Karena kita sahabat, kita nggak ada rahasia. Kita berhasil membangun hubungan dengan anak, tinggal anak yang terbuka dengan kita. Kalau anak saya mau punya pacar, dia kirim fotonya, dia kirim tanda tangannya, apa nih aku pengen naksir sama si ini, tanda tangannya begini, fotonya begini, orangnya gimana apa? Saya tidak pernah bilang jangan atau iya. Orang begini, karakternya begini, bagusnya ini, jeleknya ini. Nah kamu sendiri, bagusnya ini, jeleknya ini. Kamu punya potensi kebahagiaan ini, punya potensi konflik ini. Ini kita berikan data analisa aja, nanti dia ngambil keputusan. Itu membangun hubungan di mana anak pun kita anggap dewasa dan setara, tanpa dipaksa, tanpa memaksa, tanpa menekan. Ada gak orang yang gak bisa begini? Pasti ada. Kalau orang gambar dirinya salah, main paksa, main kotot, main neken, main paksa, tidak pernah menghargai kepribadian, personality seorang lain, mau anak, mau pasangan, mau mertua, sebenarnya kenapa gak gak hormat? Kenapa gak menghormati orang? mungkin itu juga gak menghormati diri kita. Itu namanya gambar diri. Akar, bagaimana orang berhubungan sama orang lain. Itu akan dimengaruhi oleh gambar dirinya. Maka hari ini kita belajar hanya sampai pada pentingnya gambar diri. Tapi saya bilang bahwa orang dihina itu marah. Kalau kita bicara Daud, Raja Daud, Nabi Daud, mau Islam, mau Kristen, ada cerita Daud. Daud itu kan punya tujuh saudara. Namanya Eliab, Abinadab, Syama, dan seterusnya. Punya Bapak namanya Isai. Punya Ibu namanya Ibu Isai. Bapaknya Daud namanya Isai. Lalu punya kakek namanya Boas. Neneknya namanya Ruth. Daud ini punya tujuh saudara. Semua itu saudaranya tinggi dan besar. Daud itu paling kecil di rumahnya. Makanya waktu Nabi Samuel datang ke rumah Isai, kumpulkan semua anakmu. Dari keluargamu ini akan ada yang saya urapi atau tahbiskan jadi pemimpin, jadi raja. Dan Isai itu hanya mengumpulkan tujuh kakaknya Daud. Daudnya itu gak diundang. Karena Bapaknya gak berpikir bahwa yang saya itu bakal kepilih lah. Gak mungkin lah anak kecil begitu tukang gembala, gak berpendidikan. Yang lain kan tentara. Daud ini gembala domba. Jadi Bapaknya pun meremehkan dia. Maka Daud sempat berkata juga sih, Masmur 2710, ayah ibuku meninggalkan aku. Jadi dia gak disayang orang tuanya. Lalu Daud yang bukan tentara ini, kakaknya kan tentara semuanya. Maka ayahnya bilang, pergi ke medan perang, bawa makanan, bekel-bekel buat kakakmu. Dia ngantar kakaknya makanan, bukan kakaknya berterima kasih, malah-malah edek. Kamu ke sini mau ngapain? Mau lihat perang. Kenyataannya gak ada perang. Karena semuanya ketakutan melawan Goliat. Lalu Daud ini menghadap Yowab. Yowab itu panglimanya, panglima TNI kalau zaman sekarang itu, panglimanya Raja Saul. Saya mau lawan Goliat. Daud diketawain. Daud diketawain, tapi dia gak menkertawakan dirinya. Mana bisa kamu perang? Kakakmu itu tentara. Kamu bukan tentara. Dia bilang, benar, aku bukan tentara. Aku gembala domba. Tapi kalau aku menggembalakan domba, ada macan datang aku hajar. Wih, kagak juga mereka dengan kesaksian. Jadi orang itu diyakinkan bukan dengan teori perang. Saya punya teori. Misalnya, oh Diyab itu sembuh dengan cara begini-begini. Tapi saya minum obat. Saya gak sembuh-sembuh. Anda gak percaya. Ini loh cara langsing ke begini. Saya gendut. Mbok-mbok penjual jamu langsing. Mboknya gendut. Jangan belilah. Daud bersaksi. Tak terbantahkan. Tapi juga panglima lain bilang begini. Jangan dulu lah. Daud gak usah perang dulu. Pakai baju perang. Akhirnya dia pakai baju perang. Gak bisa jalan. Diketawain lagi. Tapi Daud tidak menkertawakan dirinya. Daud berkata dalam Masmur 139. Aku mengucap syukur. Kejadian ku dahsyat dan ajaib. Jadi Daud itu ditetawakan orang lain. Tapi dia mengucap syukur dengan dirinya. Itu contoh bagaimana orang yang gambar dirinya bagusnya, luar biasa. Itu Daud. Sehingga dia tidak minder sama Goliath yang besar. Apa artinya Goliath yang besar? Aku kecil-kecil begini disertai Tuhan. Makanya Daud berkata. Aku mau tunjukkan bahwa hari ini orang tidak bersunat ini akan mati supaya dunia tahu bahwa ada Allah yang hidup. Allahnya Abraham, Allahnya Isaac, Allahnya Yaakub, Allahnya Musa. Kalau dia bawa ke tapelnya, dia akan minta perang. Kulitnya kalah. Tapi yang saya sorotin adalah Daud ini gak minder. Dan Daud ini diketawain, dia gak marah. Dia diledek. Diledek loh. Gak marah. Kenapa gak marah? Dia orang yang bersyukur dengan dirinya. Dia bilang kecil, mana bisa perang. Dia gak perlu marah. Dia tunjukkan aja. Kasih kesempatan saya perang. Jadi orang yang bersyukur dengan dirinya, mau diledek apapun juga, yang gak merasa kena aja. Jelek, jelek. Yang saya gak jelek. Ya Pak Jarut emang gak tulus, gak murni. Dia gak perlu marah. Enggak merasa kena. Coba kalau memang bener gak tulus, gak murni. Marah lah. Kesegung lah. Kamu lah. Orang itu kalau marah itu berarti pas kena. Maka kalau orang diledek marah. Kena. Kena dia. Kita cari yang lain. Coba kamu ledek juga. Marah lagi. Bener kena lagi. Makanya kita perlu memang bener-bener juga tulus dan murni. Coba kalau diledek itu gak kena. Tapi jangan sensitif. Dikit-dikit merasa kena. Ada apa dengan hidup kita? Jangan dikit-dikit merasa kena. Itu gambar diri. Jadi gambar diri akan mempengaruhi bagaimana orang membawakan dirinya. Daud tidak marah saat hina. Daud tidak minder dengan kuliat. Kenapa? Karena dia tahu dirinya ajaib. Daud berkata, aku mengucap syukur. Kejadian kudasnya dan ajaib. Dia bersyukur dengan dirinya. Dia tidak menyesali Tuhan. Kenapa saya paling kecil. Aku gak tinggi besar kayak kakakku. Tidak ada waktu untuk menyesali. Saya tidak minder dan juga tidak sombong. Kalau saya punya uang, kan saya sadar ini uang titipan Tuhan, bukan punya saya. Ngapain disombong-sombongin? Lihat orang susah juga tidak menghina. Hanya ya saat ini aja dia jadi mengemis atau gak punya duit. Kalau saya punya duit ya tidak untuk sombong, tapi untuk berbagi. Kalau memang ada yang bisa dibagikan. Kalau saatnya memang harus nabung buat biaya kuliah anak yang gak perlu merasa bersalah. Kalau saat ini gak bisa bantu. Nanti pasti ada orang lain yang bantu. Jadi tidak minder, tidak sombong. Kenapa kita menghina orang lain? Karena kita juga gak menghargai diri kita sendiri sebenarnya. Kenapa kita gak menghargai orang lain? Kita gak menghargai diri kita sendiri. Kenapa kita gak menerima orang lain? Karena kita gak menerima diri kita sendiri. Jadi sebenarnya, kalau kita itu bersyukur dengan diri sendiri, bersyukur sebagaimana Tuhan menciptakan kita, bahwa Tuhan punya rencana untuk hidup kita, bahkan ketika dia izinkan bangkrut, dia izinkan susah, dia izinkan sakit, itu karena sebuah rencananya, tanggilannya, untuk membawa kita pada tahbisan selanjutnya, tugas selanjutnya. Tuhan, tugas saya selanjutnya itu praktisnya sebagai apa. Dulu Tuhan panggil saya sebagai penulis buku, lalu saya menulis buku-buku keluarga, dan saya bedah buku saya untuk dibawa keliling Singur-Node demi Singur-Node, gereja demi gereja, saya 52 minggu, saya mengunjungi 52 lokasi, baik Indonesia, Amerika, Australia, tapi saya kelilingnya gereja aja terus. Lalu saya bangkrut. Tiba-tiba saya pikir, kenapa Tuhan jangan bangkrut? Apa ada tugas lain? Lalu kayak samar-samar gitu, ya mungkin ekoensim kali, lintas agama, lintas komunitas, yang gak ada hubungannya sama agama dah. Wah saya bahagia banget, saya happy banget ngurus ekoensim. Tapi setelah berjalan 2 tahun, kok kayaknya ini masih kurang, ekoensim kan bukan kepakaran saya. Ketemulah pola hidup sehat. Memang olah nafas hal yang baru. Kaitan pola hidup, begitu saya belajar John Kabat-Zinn, dalam bidang ini saya udah punya bukunya, bidang ini saya punya bukunya, bidang ini saya punya pengalamannya, wah tiba-tiba saya merasa kayak in aja gitu, ini sebenarnya bidang saya, cuman Tuhan belum munculkan aja. Olah nafasnya yang baru, tapi olah rasa, olah pikir, citra diri, gambar diri, udah punya modulnya semuanya. Tiba-tiba saya merasa kayak happy banget di situ. Kayak lewat kebangkrutan itu, Tuhan punya rencana, dan saya menangkap rencananya, sekarang saya jalanin aja udah. Saya tidak minder dengan kebangkrutan saya, gak perlu disembunyikan kegagalan saya, jadi cerita bangkrut itu malah saya bisa cerita betapa baiknya Tuhan ya. Membimbing, membina, mengarahkan, menonton langkah demi langkah. Jadi kita tidak menyesali apapun yang terjadi dalam hidup ini. Kenapa? Lagi, karena punya gambar diri. Karena saya memandang aku ini makhluk hidup kesayangan Tuhan. Sampai Tuhan izinkan bangkrut, supaya saya hidup lebih bermakna, lebih mulia, lebih bahagia. Aduh, terima kasih Tuhan. Kalau gak bangkrut, gak ketemu ini yang namanya teman-teman kesembuhan holistik. Kalau gak bangkrut, gak ketemu Bu Sinta, gak ketemu siapa lagi yang nama-nama di sini. Ibu Sinta, Ibu Fani, Ibu Irma, Ibu Dwi Astuti, Pak Dama, gak ketemu lagi. Gak bakal ketemu. Mungkin saya lagi sibuk di mana? Di Guangzhou, lagi sibuk di Hong Kong, di New York, lagi sibuk di mana lagi? Ngurusin perusahaan, ngurusin production house, ngurusin sekolah animasi, urusnya banyak, gak ada habis-habisnya. Semuanya ada baiknya. Semuanya bisa disyukuri. Itu muncul dari yang namanya gambar diri. Secara materi sudah selesai. Ada saya baca dulu pertanyaan sebelum kalau kita praktek. Ini bedanya sebenarnya. Di dalam olah nafas Bim Hof, prakteknya banyak banget. teorinya dikit. Bim Hof 1, Bim Hof 2, Bim Hof 2, Bim Hof 2, Bim Hof 2 untuk inflamasi. Penjelasannya banyak banget. Prakteknya juga banyak. Tapi ketika masuk MBS dan MBCT, sebenarnya tekniknya itu Anda bisa gunakan nafas senci. Satu teknik saja udah. Bim Hofnya pagi hari, selepas seletalah itu adalah olah nafas senci, karena yang diolah ini kognitif. Gambar diri itu termasuk MBCT, Mindfulness Based Cognitive Therapy. Jadi begitu praktek, nanti ya ini praktek sore, praktek malam, praktek pagi. Kalau pagi mau Wim Hof, maka praktek siang, praktek sore, praktek malam, olah nafas senci. Sambil olah nafas itu apa yang direnungin? Ya ini. Konsep hidup mengenai gambar diri ini. Iya ya. Kenapa saya itu mengeluh dengan diri saya? Kan Tuhan ciptakan saya ini sebenarnya. Tampak saya yang galak itu bikin saya tabah. Ibu saya yang krewet bikin saya sabar. Kan bukan saya yang memilih di keluarga ini. Tapi Tuhan yang menaruh saya di keluarga ini. Pasti ada maksudnya supaya saya tabah. Ketidaksempurnaan keluarga saya menyempurnakan saya. Jadi kita mulai memandang diri kita ini, kenapa sial melulu ya? Tangkrut, rugi, gagal. Tunggu, tunggu, tunggu. Tangan-tangan ini karena saya berharga di depan Tuhan supaya saya gak masuk jurang karena begitu berharganya Tuhan hajat, Tuhan tegur, Tuhan peringatkan supaya saya hidup benar, hidup mulia. Itu karena saya berharga di depan Tuhan. Kalau gitu saya mau oh begitu seorang berharga dong. Memang benar-benar berharga sih. Nah kita kayak mencari kepingan-kepingan hikmat pasel-pasel kehidupan untuk memahami apa yang terjadi untuk membangun gambar diri. Nah hari ini hanya pentingnya gambar diri. Nanti kita akan ada tiga sesi lagi di mana apa saja faktor yang mempengaruhi gambar diri. Karena begitu mengetahui yang mempengaruhi, kita lebih mudah lagi membangunnya. Jadi nanti kita akan belajar apa yang mempengaruhi gambar diri, bagaimana kita membangun gambar diri, dan pemulihan gambar diri. Jadi hari ini kita baru apa gunanya. Ya tiga itu aja tadi. Pengertiannya bagaimana kita menilai dan berhubungan dengan diri sendiri. Yang kedua mempengaruhi prestasi tertinggi yang bisa diraih. Kedua mempengaruhi bagaimana membawakan dirinya. Yang ketiga bagaimana kita berhubungan sama orang lain. Tapi dari berhubungan dengan orang lain ini coba bayangin kalau kita nggak bisa membangun hubungan dengan suami, dengan istri, pasangan. menikah itu kan ya gimana coba menikah usia 30 mati 80 tahun. Menikah usia 25 tahun mati umur 75 tahun. Menikah usia 20 mungkin mati umur 70. Makin cepat menikah mungkin cepat mati. Tapi mau menikah usia berapa meninggal berapa ya rata-rata 50 tahun. Nah kalau nggak bisa membangun hubungan suami istri jangan-jangan tahun kelima tahun ke sepuluh aja udah stres, udah setruk, udah minyum kista, kanter, penyakit datang, gerdnya datang, rumahnya datang. Tapi begitu kita betulin relasinya ini. Tapi gimana relasinya bener? Kita betulin gambar diri dulu. Kita menerima diri kita seutuhnya. Kita menerima, 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 bisa bersyukur. Nanti tiba-tiba kita juga bisa akan kita, bukan tiba-tiba dampaknya kita bisa menerima orang lain. Lalu relasinya baik, bisa memahami orang lain. Karena kita memahami diri sendiri, kita memahami orang lain. Karena kita bisa menerima diri sendiri. gimana orang lain menerima kita kalau kita sendiri nggak menerima diri kita. Kita mengeluh hidung kita gunter, kita mengeluh kita kurang tinggi, kita pendek, kita mengeluh kulit kita tidak putih, tapi sawo matang, sawo busuk. Kita intinya nggak bisa menerima diri kita. otomatis orang lain pun nggak terima kita. Tapi begitu kita menerima diri, orang lain terima kita. Begitu orang lain terima kita. Karena orang itu butuh penerimaan ya. Ada orang yang, tadi saya ngobrol aja, itu Pak, saya ini dibilang salah pelajarannya, dibilang sesat, dibilang itu, pokoknya saya ngajar gratis. Ada yang mau, ada yang mau belajar udah senang banget. Belakang kan yang gratisan banyak, ya saya nggak mungkin gratis terus. Makanya sekarang saya bikin berbayar, ya saya harus menghidupi anak saya, menghidupi tim saya, orang lain tali jadi mentor. Ya nggak apa-apa sih, Pak. Berbayarnya ada. Ya sekarang saya berbayarnya, saya ganti sukarela Pak Jarod. Nggak apa-apa. Nggak perlu merasa bersalah juga. Bayar sukarela. Karena emang hidup dari situ. Kalau saya kan hidupnya dari macam-macam. Lukisan ini dan itu. Jadi memandang diri sendiri, menerima diri sendiri, diterima pun juga hal yang penting. Sampai rela. Yang penting ada yang mau belajar juga senang. Kenapa? Apa yang dicari jawab sebenarnya? Kan penerimaan. Kita butuh diterima orang lain. Kita butuh dihargai orang lain. Tapi tunggu lagi. Tunggu lagi. Kita akan diterima orang lain kalau kita menerima diri sendiri. Kita akan dihargai orang lain kalau kita menghargai diri sendiri. ini bukan pertanyaan yang ada cuma chat biasa. Nah, sebagai penutupnya. Saya akan putar kembali lagu itu. Lagu utuh tadi. lalu sambil apa? Teman-teman olah nafas water breathing aja. Senci aja. Tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Tapi sambil tarik nafas, buang nafas itu tutup mata yang kita olah itu pikiran kita. Kita olah hati, kita olah pikir, kita olah pikiran, kita olah mindset. Mindset pikiran tentang diri kita sendiri. Pikiran tentang diri kita sendiri. Saya akan putar dua hal. Pertama, lagu yang utuh tadi. Yang kedua, yang memang biasa saya lakukan sehari-hari, yaitu musik instrumen. Yang untuk bagi saya itu kita mulai dengan yang relaksasi terlebih dahulu. mari teman-teman kita ambil posisi untuk olah nafas. Cukup dengan 10 menit sebagai perenungan karena saya menyebutkan olah nafas tapi olah pikir. Dalam olah pikir maka yang penting adalah pengertian atau mindset tentang hidup ini. Olah nafasnya dan olah pikirnya nanti bisa diulang lagi saat teduh sambil berdoa, sambil bernafas. Olah nafas adalah trigger atau jalan untuk membantu kita konsentrasi. John Kabat-Zinn berkata bahwa olah nafas itu perjalanan spiritual. Karena itu tarik nafas pelan-pelan boleh tarik 8 detik buang 8 detik atau yang paling mudah tarik 5 detik buang 5 detik. konsentrasi pada nafas tarik ke hidung rasakan di jalur hidung ke pangkal hidung hingga kerongkongan paru-paru udara mengalir buang nafas kembali pelan-pelan sambil bernafas pelan-pelan tarik pelan buang pelan kita melakukan meditasi atau perenungan. Tuhan kami hidup mencari jati diri kami. Kami menilai memandang diri sendiri kami membangun gambar diri. Segala pengalaman yang kami alami kejadian yang kami alami label yang kami alami tanpa sadar membangun gambar diri kami baik gambar yang salah ataupun yang tidak benar semuanya terjadi dirangkai oleh kejadian demi kejadian dan pengalaman demi pengalaman. Hidup kami seperti puzzle misteri kehidupan yang hari-hari ini dalam program Kesemuan Holistik kami mau menyusun kembali. kami mau menata ulang hidup kami. Kami menata nafas kami kami menata menu kami olah hati olah menu olah pikir olah rasa. Pertama kami mau bersyukur melalui sakit ataupun masalah yang kami alami kami dibawa dalam program untuk kami menata kehidupan kembali. Kalau hidup kami tidak tenang gelisah dan akhirnya menjadi sakit mungkin karena ada faktor kami bingung sebenarnya dengan diri kami sendiri aku ini siapa untuk apa aku diciptakan. Bahkan mungkin kami belum bisa memberi definisi tentang diri kami sendiri. teman-teman sebelum pelajaran nanti ini selesai sampai seluruh modul kesembuhan holistik tentu kita belum bisa membuat definisi yang jelas tentang diri kita tapi hari demi hari pasti akan makin jelas yang saat ini kita perlukan adalah komitmen memperbaikan komitmen untuk menata diri dan memandang diri kita mulai dengan mengucap syukur Tuhan ciptakan kita lahir di keluarga mana sebagai apa paling tidak kita mengucap syukur dengan semua yang kita alami walaupun kita tidak mengerti kenapa itu terjadi dan kita mulai mencoba untuk memandang diri kita sebagai ciptaan Tuhan yang disayang Tuhan Tuhan maha baik Tuhan maha penyayang Tuhan maha pengampun kita mengaku kita orang berdosa tapi dosa kita sudah diampuni dan kita menjadi sekarang umatnya Tuhan umat kesayangan Tuhan miliknya Tuhan ada orang-orang yang mungkin memang tidak menghargai kita karena ekonomi karena suku karena keadaan tapi Tuhan menghargai kita dia yang dia yang menciptakan kita sebagai seorang pelukis tentu saya senang sekali kalau ada orang yang menghargai lukisan saya bahkan rela membeli untuk lukisan saya tapi saya tahu keindahan setiap lukisan yang saya yang saya ciptakan walaupun kadang ada orang yang tidak mengerti dimana indahnya tapi selalu ada orang yang seperti satu pemahaman satu ketaran satu frekuensi dia melihat keunikan itu dia melihat keindahan itu dan dia mau membelinya tapi sebenarnya yang paling tahu keindahan itu ya saya penciptanya bukanlah kita ada ciptaan Tuhan dan lukisan Tuhan karya Tuhan maka yang pertama kita mencoba untuk memandang diri kita dalam hubungan vertikal dengan Tuhan bahwa aku ini ciptaan Tuhan Tuhan ciptakan aku di dunia ini dengan sebuah tujuan tertentu peran tertentu dan aku bertekad aku akan menemukan panggilan Tuhan dalam hidupku Tuhan aku bertekad untuk menemukan tujuan hidupku panggilanmu dalam hidupku saya yakin pasti Tuhan tidak menciptakan seseorang untuk terkutuk untuk sakit untuk sia-sia untuk ketabrak untuk mengalami hal yang tidak baik dalam hidupnya yang kita butuhkan adalah memahami pasel-pasel kehidupan mencoba memahami mengerti kenapa hal itu terjadi kami akan belajar dalam modul sekolah kehidupan tapi hari ini kami belajar mengenai gambar diri acari kami memandang diri kami bahwa kami ciptaan Tuhan yang Tuhan ciptakan dengan unik spesifik aku tidak menyesal sebagai laki-laki aku tidak menyesal sebagai perempuan aku mensyukuri apapun gender yang Tuhan ciptakan dan aku menghargai gender yang lain aku menghargai diriku sebagai seorang istri dan aku menghargai pasanganku untuk berperan sebagai suami diriku adalah pribadiku diriku adalah karakterku diriku adalah cita-citaku angan-anganku diriku adalah pikiranku tubuhku hanya bungkus dari jiwaku jiwaku lebih berharga dan aku sedang menata jiwaku menata pikiranku menata gambar diriku aku menata ulang hidupku aku menata dari dalam karena yang luar akan mengikuti perilaku akan mengikuti ejecut akan mengikuti kesehatan adalah bonusnya lanjutkan terus meditasinya olah nafasnya tarik nafas pelan-pelan buang nafas pelan-pelan saya sangat menikmati lirik lagu dari Johannes Rusli yang dinyanyikan oleh Dira mengenai utuh dan saya akan putar kembali lagu ini saya akan share untuk ada di dalam rekamannya kita nikmati liriknya menikmati bahkan sebenarnya ilustrasinya pun menurut saya tepat sekali selamat menikmati siapakah itu yang di depan cermin apakah kabarmu selama ini siapakah itu menatap padaku apakah dirimu utuh mata itu wajah itu jiwa itu hati itu bahagiakan selama ini kau terindah walau tak sempurna kau berharga karena kau diciptakan mulia oleh sang pencipta sedari dirimu sayangi dirimu utuh siapakah itu siapakah itu menatap padaku apakah dirimu utuh jiwa itu jiwa itu jiwa itu hati itu hati itu bahagiakan selama ini berharga kau terindah kau terindah walau tak sempurna kau berharga karena kau diciptakan mulia oleh sang pencipta sejari dirimu sayangi dirimu utuh kau terindah kau terindah Ain himh kau terindah walau tak sempurna kau berharga karena kau diciptakan mulia oleh sang pencipta Tidak sadari dirimu, sayangi dirimu Utuh, utuh I love you Ya, kalau bukan kita yang mengasihi diri kita sendiri, bagaimana orang lain akan mengasihi kita? Kalau kita tidak menerima diri kita sendiri, maka orang lain pun juga tidak akan menerima kita. Karena itu kita perlu menerima diri kita apa adanya dan bersyukur apa adanya. Tidak sombong, tapi bersyukur dengan diri sendiri. Dua hal yang berbeda. Kita menerima diri kita apa adanya, maka orang lain juga akan menerima kita apa adanya. Seandainya orang lain tidak menerima kita apa adanya, paling tidak kita menerima diri kita. Saat orang lain menghina kita, meremehkan, merendahkan, kita tidak merendahkan diri kita. Daud ditertawakan oleh orang lain, tapi Daud tidak menertawakan dirinya. Daud berkata, aku mengucap syukur Tuhan, Tuhan menciptakan aku dasyat dan ajaib. Dia tulis dalam masmur atau dalam jabur, kalau di Islam, bagaimana Daud bersyukur dengan dirinya. Mungkin Raja Daud atau Nabi Daud menjadi contoh bagaimana orang yang sebenarnya secara fisik kurang menguntungkan dibanding kakak-kakaknya, tapi dia dekat sama Tuhan. Ketik katanya dengan Tuhan yang membuat dia tidak minder menghadapi Goliath. Dia berani berperang karena dia yakin penyertaan Tuhan dalam hidupnya, walaupun hidupnya penuh masalah. Sejarah mencatat bagaimana Daud sama orang tuanya tidak disayang, sama kakaknya dihina. Ketika dia menang dengan Goliath, harusnya dinikahkan dengan Merab, putri Raja Saul. Tapi di hari pernikahan Merab dinikahkan dengan Adriel, mertuanya ingkar janji. Dan bukan Daud yang menikah, padahal dia sudah mempertaruhkan nyawanya mengalahkan Goliath. Daud dikianati. Daud dikianati secara menyakitkan. Dia bermimpi untuk menikah. Dia memenuhi persyaratan menikah. Dia memenangkan sayembara mengalahkan Goliath dan bukan dia yang dinikahkan. Semua orang punya kisah penolakan. Semua orang punya kisah yang menyakitkan. Hampir semua orang juga mengalami pengkhianatan. Ada yang hancur ketika dia dikianati, ada yang bangkit dan menjadi berhikmat. Bahkan banyak orang berkata, Nabi Daud. Apakah dia Nabi? Apakah dia Raja? Pada zaman dia hidup, dia diakui sebagai Raja. Tapi tulisannya, lagu-lagunya, masmurnya, akhirnya disejajarkan dengan tulisan para Nabi. Jika kita berkata, dia Nabi Daud. Dia bukan orang yang dalam arti seperti pendeta atau ustadz. Di dalam struktur masyarakat, Ibrani. Dia tidak ada dalam struktur para Nabi-Nabi. Dia seorang tentara. Itu pun tentara yang menang melawan Goliath yang tadinya bukan tentara. Kalau dia menjadi Raja, telah menikah dengan Mikal, adiknya Merab. Mikal pun menghina dia waktu dia beribadah. Anaknya Adonia memberuntak dan anaknya Absalom. Mau membunuh dia, Daud harus lari dari kerajaan. Sepanjang hidup, Daud penuh dengan pengkhianatan. Baik oleh istri, oleh mertua, oleh anak. Tapi dikatakan dalam catatan Raja-Raja bahwa Daud meninggal penuh kemuliaan. Dia tidak ditulis mati penuh penderitaan atau kesengsaraan. Dalam hidupnya banyak sengsara. Tapi kesengsaraan dalam hidupnya dimaknai oleh dia. Membuat dia, Daud berkata bahwa aku merasakan Tuhan itu gembalaku. Dia merasakan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Dia merasakan pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Waktu saya kebakaran rumah, istri saya kena tibu ratusan juta. Terakhir yang belum lama ini adalah 2019 saya bangkrut dan hutang 17 miliar. Aset dijualin. Belum berapa bulan ini lukisan saya seperti seolah tiba-tiba berhenti total, tidak laku. Saya tetap memandang diri saya sebagai orang yang dipelihara Tuhan. Tuhan terlalu kreatif untuk memelihara saya dengan cara-caranya yang ajaib. Masalah demi masalah. Keadaan demi keadaan berubah dan silih berganti. Tapi Tuhan tidak berganti. Tuhan tidak berubah. Dia pemelihara yang ajaib. Jiwaku tenang atas segala keadaan. Kadang-kadang sebagai manusia memang ada khawatirnya. Tapi saya tarik nafas dalam-dalam. Sambil bermeditasi, berolah nafas. Saya putar lagu-lagu. Kadang-kadang tanpa lagu. Tapi saya berkata dalam hati saya yang terdalam. Tuhan, aku percaya pemeliharaan Tuhan. Aku terlalu percaya. Udah 60 tahun aku jalani hidup ini. Mungkin baru separuh jalan kalau Tuhan icikan saya hidup 60 tahun ke depan. Tapi 60 tahun hidup bukan waktu yang pendek. Dan saya mengenang hidup saya. Dan berkata kepada Tuhan, Tuhan baik. Ketika kita bermeditasi, kita boleh berhubungan dengan diri sendiri. Kita boleh mengosongkan pikiran. Kita boleh mengosongkan perasaan. Ketika pikiran dan perasaan kita diem, maka hati murani berbicara. Kalau kita bermeditasi, kita berolah nafas. Kita kosongkan pikiran. Kita hentikan pikiran kita. Kita hentikan perasaan kita. Kalau kita berdiam diri. Kalau Daud berkata, Sela. Sela adalah istilah untuk diibrani, untuk pause, untuk jeda, untuk istirahat. Dan dalam beberapa versi bahasa Inggris diterjemahkan meditasi. Apa itu meditasi? Berdiam diri. Berdiam diri dan berdiam diri di hadapan Tuhan. Sampai Tuhan berbicara. Sampai hati murani, misalnya bukan Tuhan. Hati murani yang berbicara. Hati murani tidak pernah bohong. Tapi kita sibuk hidup dan tidak pernah mendengarkan hati murani kita. Yang kita dengarkan adalah suami, istri, tetangga, bertuah, orang yang menghakimi, orang yang membuli. Kalau kita bisa berdiam diri. Dengarkan hati murani berbicara. Kadang-kadang kita bisa menangis, menengarkan kalimat bahwa Aku pelihara kamu, anakku. Engkau berharga di mataku. Atau kalimat, jangan khawatir, aku menyertai kamu. Atau kadang kita bertanya kepada hati murani kita sendiri. Apakah saya akan mati dengan penyakit ini? Apakah ini akhir dari bisnis saya dengan kepangkrutan ini? Dan kadang seperti diam seribu bahasa, tidak ada suara Tuhan atau suara hati murani yang adalah kekosongan, kehampaan. Tapi kita bernarik nafas dan berkata Tuhan. Aku sudah biasa hampa. Tidak masalah aku menunggu. Aku ada waktu untuk menunggu suara Tuhan dalam hati murani. Tarik aja nafas pelan-pelan dan buang nafas pelan-pelan. Tarik nafas pelan-pelan dan buang nafas pelan-pelan. Ada saatnya kadang-kadang hati murani itu berbicara, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan. Dan tiba-tiba muncul sebuah kebangkitan, kesadaran, energi, kesembuhan. Seperti kita berkata kepada diri kita sendiri, saya akan sembuh dan jangan jalan hidup ini dengan lebih baik. Atau kadang muncul dalam sebuah doa, Tuhan, perpanjang nafasku. Perpanjang nafasku. Beri aku kesempatan hidup, Tuhan. Aku sudah hidup puluhan tahun, aku kurang bermakna dan kurang berarti. Karena aku hidup untuk diriku sendiri, bahkan tanpa makna yang ilahi, tanpa makna yang berhubungan dengan kekekalan. Waktu kita menaikkan doa kita dan berkata, Tuhan, perpanjang nafasku, aku akan hidup lebih baik. Kita nggak bisa berbicara atau berdoa panjang-panjang. Hanya sebuah permintaan perpanjang nafasku, dan aku akan hidup lebih baik. Tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan, berhenti berfikir, berhenti berandai-andai, berhenti merasakan. Kadang dari doa yang pendek, hanya minta diperpanjang nafas, dan ingin hidup lebih baik. Dari situ ada sebuah energi yang mengalir, kekuatan yang mengalir, keyakinan yang mengalir, bahwa kita akan hidup dan kita akan sehat. Ketika keyakinan itu muncul, bukan kita cari, tapi muncul, kita bisa menangis, kita bisa komitmen, kita bisa muncul sebuah kesadaran dan keyakinan. Saya pasti sembuh. Saya akan sembuh. Kita tidak minta sembuh lagi. Kita mulai mengucap syukur Tuhan. Terima kasih aku sendiri. Terima kasih Tuhan. Saya akan sembuh. Terima kasih Tuhan. Aku menemukan hidupku. Aku menemukan diriku sendiri. Aku selama ini tidak mencari siapa-siapa. Aku mencari diriku sendiri. Aku cari lewat pekerjaan, lewat posisi, lewat karya, lewat pengakuan. Tapi dalam kesendirian, aku menemukan diriku bersama dengan Tuhan. Dan aku menemukan Tuhan di dalam diriku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat meditasi sore hari ini. Terima kasih kami boleh berbicara dengan hati nurani kami sendiri. Teman-teman bisa melanjutkan untuk berkomunikasi dengan diri sendiri di dalam meditasi ataupun olah nafas. Kita juga tentunya boleh berbicara dengan Tuhan. Tapi kita juga bisa berbicara dan berhubungan dengan diri kita sendiri. membangun diri kita sendiri, mengakui dan mengenali diri kita sendiri, dan menerima diri sendiri dan bahagia. Ketika kita menerima diri kita sendiri, kita mengucap syukur dengan diri sendiri, kita cheerful, kita ceria, kita merasa aman, wajah kita berubah. nanti orang-orang di sekitar kita pun akan menerima kita. Silahkan menutup dengan doa, sesuai dengan iman kepercayaan masing-masing, untuk kita mengakhiri perenungan atau meditasi sore hari ini. amin, selesai. selamat menikmati. selamat menikmati.